Wilayah barat Benua Roh Surgawi, kota tak tertandingi Kerajaan Inferno. Hari ini adalah hari terpenting bagi para penggarap Benua Roh Surgawi untuk membangkitkan semangat bela diri mereka. Roh bela diri diberi peringkat dari kelas 1 hingga 9. Legenda mengatakan bahwa di atas 9 tingkatan adalah tingkat kaisar dan tingkat ilahi. Roh bela diri menentukan batas budidaya seorang kultifator dan juga menentukan bakat seorang kultifator. Jika seorang kultifator gagal membangkitkan semangat bela diri mereka pada usia 16 tahun, mereka akan selamanya tetap berada di alam pemurnian, tidak dapat berkembang. Sebelum usia 16 tahun, semakin tinggi alam pemurnian, semakin tinggi pula tingkat roh bela diri yang mereka bangun. Membangkitkan semangat bela diri mereka adalah tahap yang harus dilalui oleh semua penggarap di Benua Roh Surgawi. Ini mewakili pencapaian masa depan seorang kultifator. Di hari yang begitu penting, kota Peerless seharusnya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Setiap orang harus mendukung kejeniusan generasi muda. Namun, hari ini justru sebaliknya. Di tengah arena Peerless City, seorang pemuda tampan berbaju putih sedang bertarung mempertaruhkan nyawanya. Wajah tampan pemuda itu dipenuhi dengan kedengkian dan kemarahan. Itu seharusnya menjadi hari yang meriah dan penuh dengan sorak-sorai. Namun, penonton di sekitar arena menghela nafas dan menggelengkan kepala. Simpati, kasihan, penghinaan, ejekan. Pemuda ini adalah tuan muda ketiga keluarga Feng Kota Peerless Feng Wuchen. Kota Peerless memiliki empat keluarga besar, dipimpin oleh keluarga Mo. Keluarga Feng adalah salah satunya. Feng Wuchen, menyerahlah. Kamu tidak akan pernah menang. Di bawah arena, seorang gadis berpakaian hijau berbicara dengan nada dingin, seolah dia sangat memahami pemuda itu. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Di mata gadis berpakaian hijau itu, selain rasa dingin, ada rasa jijik dan jijik. Feng Wuchen, dari segi kekuatan dan status, kamu lebih rendah dariku. Jika aku ingin mengalahkanmu, semudah menghancurkan semut. Mengapa kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri? Menyerah. Pemuda yang bertarung dengan Feng Wuchen berkata dengan arogan. Pemuda itu menyilangkan tangan di depan dadanya dan membiarkan Feng Wuchen menyerang. Tidak peduli betapa kejamnya serangan Feng Wuchen atau seberapa cepat serangannya, pemuda dapat dengan mudah menghindarinya. Kekuatan keduanya tidak berada pada level yang sama. Feng Wuchen memelototi gadis itu dengan kengganan dan kemarahan. Bagaikan seekor harimau yang marah, dia menggeram, Moulinger. Anda berjanji kepada saya tiga tahun, tetapi baru dua tahun berlalu. Kenapa kamu tidak menungguku? Kenapa kamu melakukan ini? Menunggu Anda. Huh, kamu tidak layak. Seringai mengejek muncul di wajah cantik gadis itu. Saya tidak tahu sebelumnya, tapi dalam dua tahun terakhir, saya perlahan menyadari bahwa saya benar-benar bodoh. Saya sebenarnya salah menilai dia. Feng Wuchen, sebagai tuan muda ketiga dari klan Feng, jangan bicara tentang fakta bahwa kamu belum mencapai apapun dalam 16 tahun terakhir. Bahkan hari ini, kamu hanya membangkitkan roh bela diri kelas 2. Klan Fengmu bisa mampu kehilangan muka, tapi klan Mouku tidak bisa. Semangat bela diriku adalah kelas 6, dan aku sekarang adalah jenius nomor 1 di keluargamu, dan jenius nomor 1 di generasiku di kota Ushuang. Kamu hanya memiliki jiwa bela diri kelas 2, apa hakmu untuk melakukannya? Membuatku menunggumu. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang wanita, apalagi melindungiku. Tanpa kekuatan, apa yang bisa kamu gunakan untuk melindungiku? Mengikutimu merupakan penghinaan bagiku. Mendengar ini, pupil mata Feng Wuchen mengerut dan tubuhnya gemetar. Wajahnya menegang dan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia menatap Moulinger dengan ekspresi kosong ketika abayangan dirinya dan Moulinger yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Gambar-gambar ini dipenuhi dengan keindahan dan kebahagiaan, tetapi pada saat ini, gambar-gambar tersebut seolah-olah telah diledakkan oleh bom yang berat. Ini bukan lagi Mouling yang dia kenal. Hati Feng Wuchen berdarah. 16 tahun kenangan indah sangat berharga baginya, tapi di mata Moulinger, itu merupakan penghinaan baginya. Kata-kata Moulinger membuat wajah eselon atas klan Feng Muram. Mata mereka dipenuhi amarah, tetapi mereka tidak berdaya untuk membantahnya. Memang, Feng Wuchen telah tinggal di klan Feng selama 16 tahun. Selama 16 tahun, dia tidak dikenal. Bakatnya biasa-biasa saja, dan dia tidak mencapai apapun. Budidaya rekan-rekannya jauh di atas miliknya. Di kota Ushuang, di antara rekan-rekannya, kekuatan Feng Wuchen bisa dikatakan paling bawah. Moulinger berbeda. Belum lagi kekuatan klan Mo berada di atas klan Feng, dan belum lagi bakat Moulinger jauh di atas Feng Wuchen, fakta bahwa Moulinger telah membangkitkan roh bela diri kelas 6 sudah cukup untuk pergi. Semua orang di kota Ushuang menjadi debu. Perbedaan pencapaian masa depan mereka bisa digambarkan seperti langit dan bumi. Belum lagi Moulinger sekarang berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-9, dan bisa masuk ke alam pemurnian kikapan saja. Roh bela diri kelas 6. Moulinger benar-benar membangkitkan roh bela diri kelas 6. Apa aku salah dengar? Ya Tuhan, ini belum pernah terjadi pada generasi muda kota Ushuang kita. Meskipun kata-kata Moulinger tidak enak didengar, itu cukup masuk akal. Bakat Tuan Muda Feng memang terlalu buruk. Dapat dikatakan bahwa dia membangkitkan roh bela diri sampah. Ya, Moulinger telah membangkitkan jiwa bela diri kelas 6. Di kota Ushuang, tidak ada generasi muda yang bisa menandinginya. Dia bukanlah seseorang yang bisa disaingi oleh Feng Wuchen. Marsial Spirit kelas 2 hanyalah sampah. Dia ingin bersaing dengannya. Dia bahkan tidak sebanding denganku. Dia hanyalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Kerumunan di sekitarnya menghela nafas. Meskipun kata-kata Moulinger keterlaluan, kebanyakan orang berada di pihak Moulinger. Alasannya sangat sederhana. Itu karena klan Mou adalah kepala dari 4 klan besar. Kata-kata Moulinger dan diskusi orang banyak terus-menerus muncul di benak Feng Wuchen. Itu benar-benar menyebabkan Feng Wuchen pingsan. Perasaan tertusuk 10 ribu anak panah lebih buruk dari kematian. Rasa sakit dan siksaan amarah membuat Feng Wuchen merasa kepalanya seperti akan meledak. Tubuh Feng Wuchen yang sudah lama kaku akhirnya layu. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan matanya kehilangan warna. Ledakan. Uh! Melihat Feng Wuchen yang kebingungan sejenak, pemuda itu akhirnya mengambil tindakan. Dengan satu telapak tangan, dia memukul Feng Wuchen sampai dia memuntahkan darah. Tubuhnya terbang mundur beberapa meter dan wajahnya seputih kertas. Pemuda itu mengalahkan Feng Wuchen dengan satu telapak tangan. Kekuatannya jauh di atas Feng Wuchen. Huff! Alam penyempurnaan tubuh tingkat keempat berani menantangku. Feng Wuchen, seumur hidup ini, kamu tidak akan pernah menang melawanku. Pemuda itu dengan angku mencibir dan memandang Feng Wuchen dengan jijik. Chen Er, di bawah panggung, wajah seorang wanita cantik dipenuhi kecemasan. Dia khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Dia adalah ibu Feng Wuchen, Xiao Qingqing. Wajah Feng Zhengkyong sangat jelek. Tiba-tiba, aura tirani meledak dari tubuhnya seperti binatang buas yang marah. Auranya tersapu dengan gila-gilaan. Pandangannya beralih ke keluarga Mo dan berkata dengan suara rendah, Patriark Mo, apakah ini caramu mengajari putrimu? Bakat Chen Er memang kalah dengan Mo Lingere, namun dalam 16 tahun ini, Chen Er telah memperlakukan Mo Lingere dengan baik. Bahkan jika Mo Lingere tidak menyukai anakku, dia tidak boleh mempermalukan dan menginjak-injak martabat Chen Er. Apa menurutmu keluarga Fengku mudah ditindas? Alam transformasi asal tingkat ke-9 Patriark Feng juga telah menembus alam transformasi asal tingkat ke-9. Merasakan aura tirani meledak dari Feng Zhengkyong, kerumunan orang ketakutan. Sambil melirik ke arah Feng Zhengkyong, Patriark Mo dengan ringan tersenyum dan berkata, Patriark Feng, tidak perlu marah. Masalah ini akan diputuskan oleh Lingere sendiri. Pak Tua tidak akan ikut campur. Kamu juga tahu kepribadian Lingere. Begitu dia sudah memutuskan sesuatu, dia tidak akan mengubahnya. Anda, Feng Zhengkyong sangat marah. Dia diam-diam mengutuk rubah tua ini karena menghilangkan kesalahannya dengan satu kalimat. Feng Zhengkyong terbakar amarah dan niat membunuh. Wajahnya berkedut seolah dia tidak sabar untuk menamparkan Patriark Mo sampai mati. Paman Feng, apa yang telah aku putuskan tidak akan berubah. Fakta bahwa Feng Wuchen hanya memiliki roh bela diri kelas 2 tidak dapat diubah. Nasib hidupnya tidak dapat diubah. Tetapi aku berbeda. Aku tidak ingin menyalahkan diriku sendiri. Saya harap Paman Feng bisa mengerti. Mo Lingere perlahan berkata. Feng Zhengkyong mengerutkan kening. Kata-kata Mo Lingere dengan jelas mengatakan bahwa Feng Wuchen tidak layak untuknya. Di masa hidup ini, Feng Wuchen mungkin tetap tidak diketahui sementara masa depan Mo Ling tidak terbatas. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaan Chen Er? Sudahkah Anda mempertimbangkan keluarga Feng kami? Bagaimana Chen Er memperlakukan Anda selama ini? Anda sangat jelas dalam hati Anda. Tapi bagaimana kamu memperlakukan Chen Er? Mo Lingere, kamu terlalu egois. Wanita cantik itu berkata dengan kesal. Jika saya egois, biarlah. Saya punya pilihan yang lebih baik. Saya tidak ingin menyesalinya di masa depan. Adapun Feng Wuchen, saya tidak akan pernah melihat ke belakang seumur hidup ini. Mo Lingere menjawab dengan dingin. Cukup. Di atas panggung, Feng Wuchen yang terluka tiba-tiba meraung. Raungan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Untuk sesaat, mereka semua memandang Feng Wuchen dengan heran. Feng Wuchen perlahan berdiri. Matanya menjadi sangat dingin, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Apakah kamu tidak meremehkan bakatku yang biasa-biasa saja dan tidak pantas untukmu? Kamu takut aku akan menyeretmu ke bawah dan menjadi lelucon. Jika kamu ingin pergi bersamanya, aku tidak akan merasa segan sedikitpun. Sial. Setelah mengatakan ini, telapak tangan Feng Wuchen mematahkan pedang panjang di tangannya. Dia dengan dingin berkata, kamu dan aku terbelah dua. Pedang ini akan menjadi saksinya. Melihat Feng Wuchen begitu tegas dan kejam, dengan sikap yang tinggi dan perkasa, ditambah raungan keras Feng Wuchen barusan, hati Mo Lingere dipenuhi dengan amarah yang tak bisa dijelaskan. Dia merasa Feng Wuchen sangat jijik. Mo Lingere dengan ringan menggigit bibir merahnya dan dengan marah berkata, aku membencimu. Aku membencimu dari lubuk hatiku. Tahun-tahun ini, jika saya tidak memberi Anda cairan pembagi roh, Anda bahkan tidak akan mampu menembus ke alam pemurnian tubuh tingkat ketiga. Belum lagi alam pemurnian tubuh tingkat keempat. Kata-kata Mo Lingere menyebabkan seluruh kerumunan mendidih. Sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Feng, dia sebenarnya mengandalkan seorang wanita untuk membantunya berkultivasi. Bukankah ini memalukan bagi laki-laki? Feng Zheng Xiong dan Eselon atas keluarga Feng menjadi semakin suram. Aku berhutang budi padamu, aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Wajah Feng Wuchen tampak garang saat dia menjawab. Suaranya bahkan lebih dingin. Feng Wuchen mengangkat pedang patah di tangannya dan dengan tegas menusukkannya ke dantiannya. Darah menyembur keluar. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, Feng Wuchen tidak mengeluarkan suara. Dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya, ini bukanlah apa-apa. Chen Er, berhenti. Melihat pemandangan ini, wajah Feng Zheng Xiong berubah, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Chen Er, kakak ketiga. Seluruh keluarga Feng berada dalam keadaan panik. Semua penonton terkejut. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen akan melakukan ini. Molinger, hutangku padamu, sudah ku kembalikan padamu. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun. Feng Wuchen mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Pedang ini bisa dikatakan telah menghancurkan laut ki miliknya. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen jatuh ke tanah. Molinger juga terkejut. Dia tidak menyangka Feng Wuchen memiliki keberanian dan tulang punggung seperti itu. Ini berbeda dari Feng Wuchen biasanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat ini, Molinger tiba-tiba merasa seperti kehilangan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Setelah sekilas, dia berbalik dan pergi tanpa perasaan. Pengkhianatan dan penghinaan yang dilakukan Molinger telah menyebabkan Feng Wuchen menyerah sepenuhnya. Kekuatan hidupnya perlahan melemah, dan matanya yang setengah terbuka perlahan tertutup. Saat Feng Wuchen menutup matanya dengan lemah, anehnya matanya melebar dan berubah menjadi hitam pekat. Itu sangat menakutkan. Sesaat kemudian, bekas racun hitam mulai samar-samar muncul dari dahi Feng Wuchen. Tak lama kemudian, seekor naga hitam kecil muncul. Itu sangat aneh dan misterius. Segelnya akhirnya dibuka. Anda tidak menyangka bocah nakal ini mencari kematiannya sendiri, bukan? Tuhan ini akan meminjam tubuh bocah ini untuk dilahirkan kembali. Setelah Tuhan ini memulihkan kekuatannya, saya pasti akan memusnahkan seluruh keluarga Anda. Tidak, Tuhan ini akan menyegelmu selamanya. Suara yang dalam dan kuno penuh dengan niat membunuh muncul di benak Feng Wuchen. Dewa naga jahat, kamu benar-benar tidak mengubah sifatmu. Anda ingin meminjam tubuh Tuhan muda untuk dilahirkan kembali. Hanya angan-angan, saat Dewa naga jahat hendak mengusir jiwa Feng Wuchen, sebuah suara agung terdengar. Tuhan muda, Anda, Dewa naga jahat kaget dan buru-buru bertanya. Sebenarnya ada orang lain yang bersembunyi di tubuh Feng Wuchen, dan Dewa naga jahat tidak merasakannya sama sekali. Jelas sekali bahwa kekuatan orang ini sangat menakutkan. Huff, aku telah menyegelmu selama bertahun-tahun hanya untuk hari ini. Sudah waktunya bagi Tuhan muda untuk bangun. Kekuatan yang sangat menakutkan meletus dan langsung menyerang jiwa Dewa naga jahat. Bajingan, kamu menyegel Tuhan ini selama 10.000 tahun hanya untuk bocah ini. Dewa naga jahat sangat marah. Kekuatan mengerikan meletus, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar dengan gila-gilaan. Jiwa belaka yang berani melawan. Mati, orang misterius itu berteriak lagi. Kekuatan yang besar dan kuat dengan kejam menghancurkan jiwa Dewa naga jahat. Dewa naga jahat tidak bisa melawan sama sekali. Setelah raungan yang tidak diinginkan, jiwanya meledak. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu dengan anggota badan dan tulang Feng Wuchen. 2. Di atas panggung, Feng Zheng Kiong, Xiao Qingqing, dan anggota keluarga Feng lainnya panik. Cedera Feng Wuchen sangat serius. Pedang itu menembus laut kinya dan mewarnai panggung menjadi merah. Tetua agung, bagaimana luka cener? Xiao Qingqing bertanya dengan cemas. Bahwa Wuchen kembali untuk segera sembuh. Tetua agung keluarga Feng, Feng Qianyang, berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak masuk akal, mendengar kata-kata Feng Qianyang, Feng Zheng Kiong sangat marah. Aura pembunuhnya meledak tanpa syarat, Mo Kianshan. Jika cener tidak bisa melewati hari ini, aku tidak akan memaafkan keluarga Momu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jika Patriark Feng benar-benar ingin berurusan dengan keluarga Moku, patua akan menunggumu. Patriark Mo menjawab dengan acu-ta'acu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bahkan jika Feng Zheng Kiong telah menembus alam transformasi asal tingkat ke sembilan, Patriark Mo tidak takut. Patriark Feng, aku lupa memberitahumu bahwa Lingar sekarang adalah murid Akademi Api Langit. Mengesampingkan fakta bahwa Feng Wuchen menikam dirinya sendiri, bahkan jika Lingar membunuhnya, keluarga Fengmu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan Akademi Skyflame dan keluarga Huangfuku, jika kamu ingin berurusan dengan keluargamu, kamu harus mempertimbangkan kekuatanmu sendiri. Pemuda di atas panggung itu mencibir dengan bangga. Setelah tertawa bangga beberapa saat, pemuda itu berkata, tahukah kamu apa arti roh bela diri kelas 6? Saya belum pernah mendengar tentang seorang jenius martial spirit kelas 6 di kota Ushuang, apalagi seorang gadis. Bahkan di Akademi Skyflame, Lingar luar biasa. Setelah mengatakan itu, pemuda itu pun pergi. Akademi Api Langit, ekspresi Feng Zheng Kiong berubah, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia buru-buru pergi bersama Feng Wuchen yang terluka parah. Dibandingkan dengan itu, nyawa Feng Wuchen lebih penting. Mollinger telah direkrut oleh Akademi Api Langit. Kapan ini terjadi? Dia memang jenius nomor satu di kota Ushuang. Mollinger telah direkrut oleh Akademi Api Langit. Dengan roh bela diri kelas 6 dan bakat yang begitu kuat, akan aneh jika Akademi Api Langit tidak merekrutnya. Prestasi Mollinger di masa depan tidak terbatas. Dengan bakat yang luar biasa, jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Dengan bakat yang begitu hebat, memang ada pilihan yang lebih baik. Feng Wuchen, kamu tidak bisa menyalahkan Mollinger. Semua orang terkejut. Kejeniusan seperti itu membuat penduduk kota Ushuang iri. Masuknya Mollinger ke Akademi Skyflame berarti statusnya menjadi lebih tinggi. Feng Wuchen bahkan kurang memenuhi syarat untuk bergaul dengannya. Aula utama klan Feng benar-benar sunyi. Wajah para eselon atas dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Feng Kianyang muncul di aula dengan ekspresi sedih dan tak berdaya di wajah lamanya. Tetua Agung, bagaimana kabar Chen Er? Xiao Qing Qing bertanya dengan cemas. Semua orang memandang Feng Kianyang. Feng Kianyang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, cedera Wuchen terlalu parah. Dan tiannya rusak dan budidayanya telah turun ke tahap penyempurnaan tubuh tingkat dua. Dengan kekuatan patua sebagai alkemis kelas satu, dia tidak bisa menyelamatkannya. Wuchen. Tetua Agung, maksudmu Chen Er tidak akan selamat? Feng Zheng Xiong bertanya dengan panik, matanya tertuju pada Feng Kianyang. Tetua Agung, cepat pikirkan caranya. Kamu harus menyelamatkan Chen Er. Xiao Qing Qing langsung menangis ketika mendengarnya, air matanya jatuh seperti hujan. Feng Kianyang menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil menghela nafas, kecuali jika alkemis kelas tiga menyempurnakannya. Tapi di mana kota Wushuang bisa menemukan alkemis kelas tiga? Mendengar ini, Feng Zheng Xiong duduk dengan putus asa. Kata-kata Feng Kianyang tidak diragukan lagi menjatuhkan hukuman mati pada Feng Wuchen. Mo Ling Er, putra tertua, Feng Yuan, mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan marah, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu. Jika kakak ketiga tidak selamat, aku pasti akan menguburmu bersamanya. Tetua Agung, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Xiao Qing Qing bertanya sambil menangis dengan sedihnya. Dia tidak mau menyerah meskipun masih ada sedikit harapan. Patua benar-benar tidak berdaya. Wuchen tidak punya banyak waktu lagi. Kamu bisa pergi dan melihatnya untuk terakhir kali. Feng Kianyang menggelengkan kepalanya lagi. Kesedihan dan kemarahan menyebar di aula. Saat ini, Feng Wuchen masih pingsan. Kekuatan hidupnya sangat lemah dan bisa mati kapan saja. Namun, tidak lama kemudian, pemandangan ajaib terjadi. Luka pedang didantian Feng Wuchen yang tidak sadarkan diri sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Detik berikutnya, mata Feng Wuchen membelalak. Seolah-olah dia telah terendam air selama beberapa jam. Dia dengan putus asa menarik dan membuang nafas. Seolah-olah dia mengalami mimpi buruk. Kepalanya dipenuhi keringat dingin dan wajahnya pucat karena ketakutan. Itu, benda hitam apa itu? Feng Wuchen menyeka keringatnya dan berkata dengan ketakutan. Tetapi sebelum Feng Wuchen sempat berpikir, wajahnya tiba-tiba membeku. Saya, cedera saya, apa yang terjadi? Ah. Saat Feng Wuchen dalam keadaan linglung, kepalanya tiba-tiba terasa seperti ditusuk oleh pedang tajam. Itu sangat menyakitkan. Wajahnya langsung menjadi garang. Kemudian, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Feng Wuchen. Ini adalah, menerima sejumlah besar informasi tanpa perlawanan. Feng Wuchen sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Matanya hampir keluar. Dia bahkan melupakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Ini adalah ingatan Dewan Naga Jahat. Dia adalah Dewan Naga Kuno. Legenda mengatakan bahwa ras naga itu maha kuasa. Mengapa Dewan Naga Jahat bersembunyi di tubuhku? Dan dia ingin meminjam tubuhku untuk dilahirkan kembali. Ini, apakah aku masih dalam mimpi? Feng Wuchen berteriak kaget. Dia merasa segalanya terlalu sulit dipercaya. Feng Wuchen bahkan belum pernah mendengar tentang Dewa Naga Kuno. Ketika sejumlah besar informasi ini tiba-tiba muncul di benaknya, Feng Wuchen merasa dia masih dalam mimpi. Dalam ingatan Dewa Naga Jahat, Feng Wuchen mengetahui bahwa Dewa Naga Jahat adalah Dewa Naga Kuno. Dewa Naga memiliki dua putra suci, Long Tianhun dan Long Tiansan. Mereka berdua adalah para Dewa Naga jenius yang paling mempesona. Namun, demi memerebutkan tahta ras naga, kedua putra suci berselisih dan bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, pada hari pemilihan tahta ras naga, Long Tianhun kalah karena niat jahatnya. Adik laki-lakinya, Long Tiansan, berhasil menjadi Dewa Naga berikutnya. Dari segi bakat dan kekuatan, Long Tianhun tidak kalah dari Long Tiansan. Di dunia di mana kekuatan adalah segalanya, dia percaya bahwa dia bisa memimpin para Dewa Naga menjadi lebih kuat. Tahta ras naga seharusnya jatuh ke tangannya. Sayangnya, ternyata tidak. Long Tianhun merasa ayahnya bias. Dia tidak mau menerima tahta Dewa Naga jatuh ke tangan Long Tiansan. Kebenciannya semakin dalam. Pada akhirnya, Long Tianhun memimpin banyak ahli ras naga dan pergi. Dia benar-benar memutuskan hubungan dengan Dewa Naga. Jadi, Long Tianhun mengubah namanya menjadi Dewa Naga jahat. Untuk merebut tahta ras naga, Long Tianhun merekrut orang secara sembarangan. Ketika perang antara Dewa Naga pecah, Long Tianhun mengalahkan Long Tianzan dengan kekuatan luar biasa dan merebut segel Dewa Naga. Dia mengira tahta ras naga ada di tangannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa enam tetua agung Dewa Naga akan menggunakan kemampuan mereka untuk menyegelnya. Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Dewa Naga jahat ini terlalu menakutkan. Tidak, enam tetua agung bahkan lebih menakutkan. Melihat melalui ingatan Dewa Naga jahat, Feng Wuchen sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkeringat dingin dan tidak bisa berhenti bernapas. Tuan muda ketiga, kamu, kamu sudah bangun. Saat Feng Wuchen gemetar ketakutan, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang gadis pelayan cantik bergegas masuk. Gadis pelayan itu juga terkejut dengan teriakan yang datang dari kamar. Ketika dia bergegas masuk dan melihat Feng Wuchen telah bangun, dia benar-benar tercengang. Aku baru saja bangun tidur. Gadis pelayan yang bergegas masuk membangunkan Feng Wuchen dengan kaget. Kemudian, dia menganggup ke arah gadis pelayan dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menguasai, nyonya, lebih tua, Tuan muda ketiga sudah bangun. Setelah tertegun sejenak, gadis pelayan yang tidak percaya, tiba-tiba meninggikan suaranya dan bergegas keluar dengan kecepatan super. Teriakan desibel tinggi seakan mengguncang bumi dan pegunungan. Namun, ekspresi semua anggota klan Feng yang bisa mendengarnya menjadi kaku saat ini. Feng Kianyang baru saja menyebarkan berita bahwa Feng Wuchen tidak dapat diselamatkan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba terbangun? Mungkinkah gadis pelayan itu begitu tergila-gila pada Feng Wuchen hingga dia berhalusinasi? Dia sudah bangun. Di aula, Feng Zengkiong dan yang lainnya saling memandang dengan kaget dan tidak percaya. Ini, Feng Kianyang sangat ketakutan hingga cangkir teh di tangannya pecah ke tanah. Feng Kianyang adalah seorang alkemis kelas 1. Belum lagi dia adalah reinkarnasi dari Hua Tuo, tapi dia jelas lebih berwibawa dari siapapun dalam hal luka pada tubuh manusia. Bagaimana bisa sosok berwibawa seperti itu bisa salah. Tentu saja, Feng Kianyang juga berharap dia salah. Setidaknya, Feng Wuchen tidak akan mati. Menguasai, nyonya, lebih tua, Tuan Muda Ketiga sudah bangun. Gadis pelayan yang bergegas ke Aola terengah-engah. Penyempurnaan pilnya yang indah dipenuhi dengan ekstasi. Xiao Kianyang dengan cepat maju dan meraih tangan gadis pelayan itu. Dia bertanya dengan penuh harap, Xiao Lan, apakah yang kamu katakan itu benar? Chen Er benar-benar sudah bangun. Nyonya, itu benar. Tuan Muda Ketiga ada di dalam kamar. Xiao Lan menganggukkan kepalanya seperti anak ayam mematuk nasi. Cepat lihat, Feng Zeng Kiong bergegas keluar dengan cemas. Feng Wuchen saat ini sedang mencerna ingatan Dewa Naga Jahat di dalam ruangan. Semua ingatan Dewa Naga Jahat telah menyatu dengan tubuhnya. Dengan kata lain, selama itu adalah milik Dewa Naga Jahat, itu sekarang menjadi milik Feng Wuchen. Chen Er, Chen Er. Teriakan kaget Feng Zeng Kiong, Xiao Qing Qing, dan yang lainnya datang dari luar pintu, sekali lagi menyela Feng Wuchen. Semua orang bergegas ke kamar untuk melihatnya. Feng Wuchen benar-benar bangun. Kebangkitan dari kematian, ini hanyalah sebuah keajaiban. Terlalu ajaib. Chen Er, itu hebat. Xiao Qing Qing menangis bahagia. Air matanya jatuh seperti hujan saat dia memeluk Feng Wuchen. Xiao Qing Qing tidak menyadari bahwa luka Feng Wuchen telah sembuh, tetapi Feng Zeng Kiong dan yang lainnya menyadarinya. Kebangkitan Feng Wuchen memang merupakan kejutan yang menyenangkan bagi mereka, namun saat ini, dibayangi oleh keterkejutan dan kegembiraan. Dengan luka yang begitu serius, dia hampir mati. Bagaimana dia bisa pulih dalam sekejap mata? Mata tua Feng Kiong hampir keluar seolah-olah dia melihat hantu. Dia berseru, lukanya sudah sembuh. Chen Er, apa yang terjadi dengan lukamu? Feng Zeng Kiong menahan keterkejutannya dan bertanya. Dia merasa itu sangat aneh. Baru sekarang Xiao Qing Qing menyadari bahwa luka Feng Wuchen telah sembuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Chen Er, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku bangun dan disembuhkan. Aku juga merasa aneh. Feng Wuchen menjawab dengan santai. Dia benar-benar tidak bisa mengungkapkan masalah Dewa Naga Jahat. Feng Kiong buru-buru memeriksa situasi Feng Wuchen, tetapi dia tidak dapat melihat alasannya. Namun, pemulihan penuh sudah merupakan fakta yang kuat. Hal ini membuat Feng Kiong semakin bingung. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada tubuh Feng Wuchen, termasuk Feng Wuchen sendiri. 3. Luka Feng Wuchen telah sembuh total, tapi dia masih mencerna ingatan Dewa Naga Jahat. Bagi Feng Wuchen, ini jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Sungguh pria yang menakutkan. Dia hanyalah Dewa, Maha Kuasa. Feng Wuchen sekali lagi berseru kaget. Ekstasi di hatinya tak terlukiskan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia mendapatkan ingatan Dewa Naga Jahat, Feng Wuchen terlalu malas untuk memikirkannya. Bagi Feng Wuchen saat ini, meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Feng Wuchen saat ini sedang mencari teknik budidaya yang kuat dalam ingatan Dewa Naga Jahat. Setiap teknik budidaya sangat menakutkan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengembangkan teknik Dewa Naga Tertinggi. Itu adalah teknik budidaya Dewa Naga Jahat yang paling kuat, dan Dewa Naga Jahat juga mengembangkan teknik Dewa Naga Tertinggi. Teknik budidaya dan keterampilan bela diri di benua itu dibagi menjadi kuning, misterius, bumi, dan surga. Masing-masing dari mereka dibagi menjadi peringkat rendah, menengah, dan tinggi. Legenda mengatakan bahwa di atas peringkat surga, bahkan ada keberadaan peringkat Dewa. Pandai besi, alkemis, Dewa Naga Jahat benar-benar menguntungkanku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa berada di tubuhku, semua ini milikku. Feng Wuchen sangat gembira. Dengan ingatan Dewa Naga Jahat dan pengalaman yang kaya, mengolah teknik Dewa Naga Tertinggi tidak akan menjadi masalah bagiku. Jadi bagaimana jika aku hanya membangkitkan roh bela diri kelas 2? Dewa Naga Jahat tua itu juga seorang alkemis pangkat dewa. Bahkan lebih kuat dari roh bela diri kelas 9. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Dia tidak sabar untuk berkultivasi. Memang benar demikian. Bahkan jika Feng Wuchen hanya membangkitkan roh bela diri kelas 2, dengan ingatan Dewa Naga Jahat dan pengalaman yang kaya, bahkan seorang super jenius dengan roh bela diri kelas 9 tidak akan mampu dibandingkan dengan Feng Wuchen. Belum lagi, Dewa Naga Jahat juga merupakan alkemis pangkat dewa yang legendaris. Ini jelas merupakan eksistensi tertinggi. Menarik nafas dalam-dalam, Feng Wuchen menekan ekstasi di dalam hatinya. Dia duduk bersila dan berkultivasi sesuai dengan jalur budidaya teknik Dewa Naga Tertinggi. Pemahaman Dewa Naga Jahat tentang esensi teknik Dewa Naga Tertinggi bisa dikatakan telah mencapai puncaknya. Feng Wuchen memiliki ingatannya, jadi inti dari teknik Dewa Naga Tertinggi sudah ada di benak Feng Wuchen. Dia hanya perlu berkultivasi tanpa hambatan. Sehubungan dengan berbagai keterampilan bela diri menakutkan Dewa Naga Jahat, Feng Wuchen dapat menggunakannya bahkan dengan mata tertutup. Namun, Feng Wuchen belum melangkah ke alam pemurnian Qi, jadi dia tidak bisa memadatkan Qi sejati dan berlatih seni bela diri. Hanya setelah melangkah ke alam pemurnian Qi seseorang dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati. Saat Feng Wuchen mulai mengedarkan teknik Dewa Naga Tertinggi, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya tampak mengembun menjadi badai yang melonjak ke arahnya. Energi spiritual terlihat dengan mata telanjang. Saat berikutnya, wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan. Sungguh metode budidaya yang kejam. Meskipun dia telah mengetahui tentang teror seni Dewa Naga Tertinggi dari ingatan Dewa Naga Jahat, Feng Wuchen tetap berteriak kaget setelah mengolahnya secara pribadi. Kecepatan kultivasi saya sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Feng Wuchen sangat terkejut hingga dia tercengang. Ekstasi di hatinya sekali lagi meledak. Kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan hanyalah eksistensi yang menantang surga. Jika digabungkan dengan spirit liquid dan pil, bukankah akan lebih mengerikan? Feng Wuchen sendiri bahkan tidak berani membayangkannya. Dalam sekejap mata, empat jam telah berlalu. Feng Wuchen secara alami telah melangkah ke alam pemurnian tubuh tingkat ketiga. Menembus satu level dalam empat jam, kecepatan kultivasi yang menantang surga, di seluruh kerajaan api neraka, tidak, di seluruh benua roh surgawi, tidak akan ada orang kedua yang seperti ini. Menerobos dalam empat jam, Mollinger, jadi bagaimana jika kamu membangkitkan semangat bela diri kelas enam? Lalu bagaimana jika bakat Anda tinggi? Jadi bagaimana jika Anda berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke sembilan? Bahkan jika kamu sudah menerobos ke alam pemurnian ki, aku masih bisa melampauimu. Feng Wuchen sangat bersemangat dan bersemangat. Gelombang arogansi melonjak ke langit. Namun, Feng Wuchen yang bersemangat dan bersemangat tidak menyadari bahwa lingkaran cahaya emas samar telah muncul di permukaan tubuhnya. Terlebih lagi, tanda naga samar muncul di antara alisnya. Itu benar, itu adalah tanda naga. Jika Feng Wuchen menyadarinya, dia akan terkejut saat mengetahui bahwa auranya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, setelah munculnya tanda naga, tubuh Feng Wuchen sekali lagi mengalami perubahan. Semua ini, Feng Wuchen sama sekali tidak menyadarinya. Dua bulan? Tidak, satu bulan sudah cukup. Saya bisa melampaui Anda dalam satu bulan. Tunggu dan lihat saja, aku pasti akan menginjak-injak kesombonganmu. Feng Wuchen penuh percaya diri. Matanya dipenuhi tekat dan kepercayaan diri. Tanpa bantuan cairan roh atau pil apapun, Feng Wuchen mampu menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat ketiga dalam dua jam. Bisa dibayangkan bahwa dengan bantuan spirit liquid dan pil, kecepatannya akan menjadi lebih mengerikan. Melampaui Mollinger dalam satu bulan bukanlah hal yang mustahil. Melihat keluar jendela, hari sudah gelap. Feng Wuchen bergumam, ini sudah larut. Besok aku akan pergi mencari ayah untuk meminta lebih banyak cairan roh. Malam ini aku akan pulih ke alam pemurnian tubuh tingkat keempat dan kemudian merencanakan langkahku selanjutnya. Suatu malam berlalu dalam sekejap mata, Feng Wuchen berhasil menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat keempat. Tingkat budidayanya yang rendah dipulihkan dalam satu malam. Menembus dua level dalam satu malam. Kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti ini membuat orang lain terpuruk, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari teknik Dewa Naga Tertinggi. Perlahan membuka matanya, wajahnya menunjukkan senyuman tipis. Feng Wuchen meregangkan tubuhnya, tubuhnya berderak seperti petasan. Mengambil nafas dalam-dalam, menekan kegembiraan dan ekstasi di dalam hatinya, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, malam ini aku harus bisa menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Teknik Dewa Naga Tertinggi terlalu menakutkan. Dalam suatu hari, Feng Wuchen mengalami kematian dan titik balik dalam takdirnya. Kalau dipikir-pikir lagi, Feng Wuchen merasa itu seperti mimpi, tapi itu nyata. Mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi awal baru Feng Wuchen, sebuah perjalanan baru. Tuan Muda ketiga, saat ini, suara pelayan Xiaolan datang dari luar pintu. Apa masalahnya? Feng Wuchen dengan santai bertanya sambil pergi membuka pintu. Tidakkah Tuan Muda tahu bahwa Akademi Api Langit sedang merekrut siswa? Orang-orang dari empat klan besar semuanya telah pergi. Ini sangat hidup. Xiaolan memandang Feng Wuchen dengan sedikit heran. Mendengar ini, Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan mengerutkan bibir, apa hubungannya denganku? Bahkan dengan bakatku, aku tidak bisa masuk. Xiaolan memikirkannya dan menyetujuinya. Untuk memasuki Akademi Api Langit, persyaratan minimumnya adalah membangkitkan roh bela diri kelas 5. Seorang junior dengan Marsial Spirit kelas 5 sudah dianggap jenius di kota Wushuang. Melihat Feng Wuchen bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Xiaolan bertanya dengan prihatin, Tuan Muda ketiga, apakah Anda baik-baik saja? Semua orang di kota Wushuang tahu bahwa Feng Wuchen dan Molinger adalah kekasih masa kecil. Sekarang Molinger telah mengkhianati mereka, seluruh klan Feng khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu menerima pukulan itu. Gadis bodoh, bukankah aku baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi pada saya? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Pengkhianatan Molinger memang telah menyebabkan sakit hati yang luar biasa bagi Feng Wuchen, namun lebih dari itu, dia marah dan kesal. Xiaolan menghela nafas lega dan tersenyum manis, untunglah Tuan Muda baik-baik saja. Molinger sombong dan bahkan mengkhianati Tuan Muda. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkannya. Bahkan jika dia direkrut oleh Langit Akademi Api, dia mungkin tidak bisa terbang ke langit. Akademi Api Langit yang lebih kuat darinya. Karena itu masalahnya, aku tidak perlu lagi pergi ke Akademi Api Langit. Aku tidak peduli. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis dan berjalan keluar kamar. Feng Wuchen saat ini bukan lagi Feng Wuchen di masa lalu. Dia memiliki ingatan Dewa Naga jahat dan kecepatan kultivasi yang mengerikan. Dia benar-benar tidak peduli dengan Akademi Sky Flame. Tuan Muda Ketiga, mau kemana? Xiaolan dengan cepat mengejar Feng Wuchen dan dengan patuh mengikuti di belakangnya. Bukankah kamu bilang ini sangat meriah? Mari kita lihat. Feng Wuchen hanya ingin lihat-lihat. Dia masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Hari ini adalah hari paling meriah sepanjang tahun di kota Ushuang. Setiap kota di Kerajaan Inferno hanya memiliki dua tempat untuk rekrutmen Akademi Api Langit. Salah satunya sudah ditempati oleh Mollinger, sementara tempat lainnya masih belum diputuskan. Di panggung yang digunakan untuk menguji Roh Beladiri, seorang tetua dan selusin siswa Akademi Api Langit mendapat banyak perhatian. Itu adalah keberadaan yang paling mempesona. Mollinger ada di antara mereka, menyebabkan banyak junior menjadi sangat iri. Mampu memasuki Akademi Sky Flame adalah impian banyak junior di Kekaisaran Inferno. Tempat itu adalah tempat semua junior Kekaisaran Inferno berkumpul. Itu adalah tanah suci budidaya di hati banyak orang. Ada lautan manusia di sekitar panggung. Para junior di kota Ushuang sangat bersemangat, tetapi saat ini, yang ada hanya kehaningan. Bahkan anggota empat keluarga besar pun memasang ekspresi hormat di wajah mereka. Penatua Akademi Api Langit telah datang secara pribadi. Belum lagi status terhormat sang tetua, hanya budidaya tetua saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota Ushuang. Di depan seorang ahli, tidak ada yang berani bersikap tidak sopan. Di antara eselon atas empat keluarga besar, selain keluarga Mo, tiga keluarga lainnya sangat khawatir. Itu tidak mungkin bagi keluarga Feng. Dengan bakat Feng Wuchen sebagai roh bela diri kelas dua, dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Semua orang menebak apakah keluarga Lin atau keluarga yang akan mendapatkan tempat kedua. Ini sangat hidup. Di jalan, Feng Wuchen sedikit terkejut saat dia melihat lautan manusia di depannya. Tuan muda, Penatua Akademi Api Langit secara pribadi datang tahun ini. Tentu saja ini meriah, Xiaolan dengan cepat menjawab. Feng Wuchen melihat sekilas Molinger di atas panggung. Yang terakhir juga melihat Feng Wuchen, tetapi dia terkejut melihat ekspresi Feng Wuchen tenang, dan tidak ada sedikitpun emosi di matanya. Selain Molinger, Penatua Akademi Api Langit juga melihat sosok Feng Wuchen, yang membuatnya merasa sangat terkejut dan aneh. Di seluruh kerajaan Inferno, junior mana yang tidak ingin masuk Akademi Api Langit. Sekalipun mereka tahu bahwa bakat mereka tidak cukup, mereka tetap ingin masuk Akademi Api Langit. Namun, Feng Wuchen sama sekali tidak tertarik, yang membuat tetua merasa aneh. Melihat ekspresi aneh sang tetua, tatapan semua orang mengikuti tatapan sang tetua dan berbalik, tepat pada saat melihat Feng Wuchen di jalan. Elder Su, dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Feng, Feng Wuchen. Dia membangkitkan roh bela diri kelas dua kemarin. Dia hanyalah sampah, patriar keluarga yang berusaha mengjilat. Sampah, Penatua Su sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, itu tidak benar. Langkah kaki anak ini stabil, dan kepercayaan diri serta kesombongan di matanya jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh junior biasa. Aneh, bukankah Feng Wuchen terluka parah? Bagaimana dia bisa pulih dari tusukan kedantiannya hanya dalam satu malam? Benar, cedera berat seperti itu membutuhkan setidaknya satu atau dua bulan untuk pulih sepenuhnya. Semua orang yang hadir merasa itu sangat aneh. Namun, di saat berikutnya, mereka terkejut. Eh, bagaimana kultifasi Feng Wuchen pulih ke tahap penyempurnaan tubuh tingkat keempat? Apa aku salah melihat? Dan tiannya rusak, dan budidayanya turun ke tahap penyempurnaan tubuh tingkat kedua. Bagaimana dia bisa pulih hanya dalam satu malam? Apakah itu hanya ilusi? Tahap penyempurnaan tubuh tingkat keempat? Tidak mungkin salah. Setelah perasaan aneh itu, penonton di sekitar panggung berseru kaget. Semua orang menebak pil ajaib macam apa yang dikonsumsi Feng Wuchen hingga mendapatkan efek ajaib seperti itu. Mendengar seruan orang banyak, wajah Penatua Sudipenuhi dengan keterkejutan. Empat. Pada hari kebangkitan jiwa bela diri, semua orang di kota Pirles memiliki kesan terhadap Feng Wuchen. Belum lagi pengkhianatan Molinger, fakta bahwa Feng Wuchen telah membangkitkan roh bela diri kelas 2 telah menyebar ke seluruh kota Pirles. Ketika Feng Wuchen menusuk pedang patah itu ke dantiannya, hal itu menyebabkan budidayanya turun dan dia terluka parah. Semua orang di kota Pirles telah menyaksikannya. Namun, hanya dalam satu malam, Feng Wuchen tidak hanya pulih dari lukanya, tetapi juga kultifasinya. Kultifasi Chen Er memang telah pulih empat lapis dan oranya jauh lebih kuat. Apa yang terjadi? Feng Zeng Kiong mengerutkan kening dan mulai curiga bahwa Feng Wuchen berbohong. Feng Kian Yang dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Mereka merasa Feng Wuchen di depan mereka adalah orang lain. Pemulihan Feng Wuchen sungguh luar biasa. Sekarang budidayanya telah pulih sebanyak empat lapisan, itu bahkan lebih konyol lagi. Ayo pergi. Merasakan tatapan semua orang padanya, Feng Wuchen ingin berbalik dan pergi. Chen Er cepat kemari. Xiao King King buru-buru berteriak. Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Dia awalnya berencana pergi ke pavilion seribu harta karun untuk membeli cairan roh sehingga dia bisa menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Chen Er cepat sapa tetuasu. Feng Zeng Kiong memarahi. Mereka harus menghormati Akademi Api Surgawi. Salam, penatuasu. Feng Wuchen berjalan mendekat dengan ekspresi tenang. Dia tidak bingung dengan tatapan semua orang. Setelah mengalami kejadian kemarin dan mendapatkan ingatan serta pengalaman Dewa Naga Jahat, Feng Wuchen telah berkembang pesat. Penatuasu mengangguk sedikit dan senyum tipis muncul di wajah lamanya. Dia menyadari bahwa meskipun Feng Wuchen berdiri di depannya, dia tidak dapat melihat menembus masa muda ini. Ayah, jika tidak ada hal lain, aku permisi dulu. Kata Feng Wuchen, dia hanya ingin melihatnya. Jika itu terjadi di masa lalu, Feng Wuchen akan menjadi seperti pemuda lainnya dan mendambakan Akademi Api Surgawi. Tapi sekarang, dia tidak peduli sama sekali. Setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Dengan bakat Marsial Spirit kelas 2, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Sky Flame Institute seumur hidupmu. Seorang pemuda dari klan yang mengejek, wajahnya penuh penghinaan. Sampah roh bela diri kelas 2, bahkan jika dia memulihkan kultivasinya ke alam pemurnian tubuh tingkat 4, dia akan tetap menjadi sampah selama sisa hidupnya. Daripada keluar untuk mempermalukan dirinya sendiri, mengapa tidak dengan patuh tinggal di sini. Di rumah. 16 tahun, alam pemurnian tubuh tingkat keempat. Di antara teman-temanmu di kota Ushuang, kamu adalah yang terburuk. Generasi muda klan Mo dan klan yang terus-menerus mengejek mereka. Banyak orang mengikuti. Dengan dukungan klan mereka sendiri, mereka tidak takut pada klan Feng. Wajah Feng Zhengkyong menjadi gelap. Cara keluarga Mo dan yang memanjakan juniornya hanya memandang rendah keluarga Feng. Penatu Asu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menonton dengan tenang. Kepala keluarga Mo, Mo Kun, mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar juniornya tenang. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, Kepala keluarga Feng, juniornya tidak bijaksana. Saya harap kepala keluarga Feng tidak mengingatnya. Hah, Feng Zhengkyong dengan dingin mendengus. Dia tidak ingin membuat keributan di depan banyak orang di kota Ushuang. Itu merendahkan martabatnya. Chen Er, jangan repot-repot dengan mereka. Bekerja keraslah dalam kultifasimu. Ibu percaya bahwa kamu pasti akan lebih kuat dari mereka. Xiao Qingqing menepuk kepala Feng Wu Chen dan menghiburnya. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan menurunkan diriku ke level yang sama dengan para badut ini. Mereka hanyalah katak di dasar sumur. Mereka mengira mereka tak terkalahkan hanya karena mereka punya bakat. Feng Wu Chen tersenyum tipis, tanpa emosi sedikit pun. Jika itu terjadi di masa lalu, Feng Wu Chen pasti sudah bergegas maju. Feng Zhengkyong memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Bahkan para tetua pun sangat terkejut. Di masa lalu, Feng Wu Chen tidak memiliki temperamen yang baik. Feng Yuan dan Feng Zhan saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ketiga bersaudara ini memiliki hubungan yang sangat baik sejak mereka masih muda. Kedua bersaudara itu juga merawat Feng Wu Chen dengan baik. Karena itu, mereka memahami Feng Wu Chen dengan sangat baik. Feng Wu Chen jelas bukan tipe orang yang tidak akan membalas setelah dihina. Feng Wu Chen, apakah tamu? Moya tiba-tiba berteriak dengan marah dan menatap Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, sampah sepertimu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghina kami? Junior lainnya dengan marah menegur. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Maaf, ini salahku karena tidak menjelaskannya. Ini juga salahmu karena bodoh. Aku tidak membicarakan kalian, tapi keluarga di belakang kalian. Ketika kata-kata Feng Wu Chen keluar, wajah keluarga Mo Dan yang langsung menjadi gelap. Penduduk kota Ushuang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Apakah Feng Wu Chen memakan isi perut macan tutul? Dia sebenarnya berani menghina keluarga Mo Dan yang di depan semua orang. Chen R. Jangan kasar. Feng Zheng Kiong dengan cepat memarahi. Menyinggung satu keluarga boleh saja, tetapi jika mereka menyinggung keduanya pada saat yang sama, keluarga Feng tidak akan mampu menahan amarah mereka. Ayah, aku mengatakan yang sebenarnya. Feng Wu Chen berkata dengan acu-ta'acu, mereka mengandalkan keluarga untuk menghidupi mereka, dan mereka sudah lama bersikap sombong. Mereka bahkan telah melupakan rasa hormat yang paling mendasar terhadap orang lain. Mereka tidak memiliki sopan santun sama sekali. Entah mereka sangat bodoh dan tidak bisa belajar, atau orang tuanya tidak mengajari mereka sama sekali. Jika keluarga itu jatuh ke tangan mereka, cepat atau lambat keluarga itu akan hancur. Kata-kata Feng Wu Chen bisa dikatakan telah sepenuhnya menyinggung keluarga Mo dan Yang. Namun, Feng Wu Chen tidak takut sama sekali. Patriark Feng benar-benar telah membesarkan seorang putra yang baik. Patriark yang berkata dengan muram sambil menekan kemarahan di dalam hatinya. Feng Wu Chen, menurut apa yang kamu katakan, jika keluarga Feng jatuh ke tanganmu, itu akan menjadi lebih kuat. Yang Tian menjawab dengan dingin. Ini akan terjadi cepat atau lambat. Feng Wu Chen mencibir. Huff, sombong dan sombong. Yang Tian menyipitkan matanya, kemarahan di matanya hampir keluar. Dia ingin segera bergegas dan menamparkan Feng Wu Chen sampai mati. Feng Wu Chen, apakah kamu berani bertarung denganku? Saya ingin melihat apakah kekuatan Anda sekuat mulut Anda. Yang Bufan, junior dari keluarga Yang, berteriak dengan marah saat auranya meledak. Yang Bufan berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-6, dua tingkat lebih tinggi dari Feng Wu Chen. Kekuatan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kakak ketiga, abaikan dia. Feng Yuan buru-buru berkata, Chen Er, kamu bukan tandingannya. Tidak perlu menerima tantangan ini. Feng Zheng Qiong buru-buru menghentikannya. Dia khawatir keluarga yang akan menggunakan cara curang. Ayah, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Feng Wu Chen tersenyum dan memandang Yang Tian. Feng Wu Chen bertanya, Patriark Yang, jika saya menang, keluarga Lin akan memiliki kuota untuk masuk Akademi Sky Flame. Bagaimana dengan itu? Feng Zheng Qiong dan anggota keluarga Feng lainnya terkejut. Mereka menyadari bahwa Feng Wu Chen berbeda dari sebelumnya. Kata-kata dan tindakannya sangat berbeda dari Feng Wu Chen di masa lalu. Di bawah panggung, mata Lin Yu melebar saat dia melihat Feng Wu Chen dengan kaget. Saudara Feng memberikan kuota kepadaku. Huff, saya khawatir Anda tidak akan bisa menang. Jika kamu menang, aku akan memberikan kuotaku kepada Lin Yu. Yang Tian menjawab tanpa ragu-ragu. Patriark yang sedikit mengernyit, dia tidak dapat memahami dari mana kepercayaan Feng Wu Chen berasal. Namun, sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Semua orang yang hadir, termasuk keluarga Feng dan Penatuasu, tidak dapat memahaminya. Dari segi bakat dan kekuatan, Yang Bufan berada di atas Feng Wu Chen. Menurut pendapat semua orang, Feng Wu Chen tidak memiliki peluang untuk menang. Penatuasu, bagaimana menurutmu? Feng Wu Chen memandang Penatuasu. Baiklah, Penatuasu tersenyum dan mengangguk. Dia sangat ingin tahu bagaimana Feng Wu Chen akan menang melawan Yang Bufan. Bufan, cari kesempatan untuk melumpuhkannya. Yang Tian berkata dengan suara rendah. Baiklah, Yang Bufan menjawab dengan suara rendah dan melompat ke atas panggung. Feng Wu Chen berjalan ke atas panggung tanpa ragu-ragu. Xiao Qing Qing masih ingin menghentikannya tetapi dihentikan oleh Feng Zheng Qiong. Meskipun dia tidak tahu dari mana kepercayaan Feng Wu Chen berasal, dia percaya pada Feng Wu Chen. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Seluruh tempat menjadi sunyi. Keterkejutan, keraguan, antisipasi, penghinaan, dan sebagainya muncul di mata semua orang. Feng Wu Chen, ayo. Feng Wu Chen baru saja naik ke atas panggung ketika Yang Bufan tiba-tiba meledak dengan kekuatan penuh dan menyerang seperti harimau ganas. Yang Tian, jangan menyesalinya. Feng Wu Chen berkata sambil sedikit mencibir dan menyerang ke depan, tidak mau kalah. Bang. Kedua orang itu bertabrakan dengan keras. Kekuatan kuat Yang Bufan langsung membuat Feng Wu Chen mundur beberapa langkah. Perbedaan kekuatan terlihat dari benturan langsung. Hanya pukulan ini saja yang membuat semua orang di keluarga Feng khawatir. Semua orang juga menggelengkan kepala satu demi satu. Yang Bufan bahkan tidak bisa menerima pukulan, bagaimana dia bisa menang. Huff. Sampah tetaplah sampah. Wajah Yang Tian penuh dengan penghinaan dan dia mencibir dengan puas. Feng Wu Chen, lihat aku memukulmu sampai kamu mencari gigimu di tanah. Yang Bufan berteriak dan menyerang ke depan lagi. Kekuatanku memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Feng Wu Chen diam-diam merasa senang. Tidak ada kepanikan di wajahnya dan kepercayaan di matanya semakin kuat. Mata dinginnya menyapu ke arah Feng Wu Chen. Meskipun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Feng Wu Chen tetap menyerang ke depan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yang Bufan mencibir dan rasa jijik di matanya meningkat. Pada pertempuran berikutnya, serangan Yang Bufan sangat dahsyat dan fatal. Namun, ia menemukan bahwa serangannya sama sekali tidak efektif. Tidak peduli seberapa cepat dia, Feng Wu Chen dengan cerdik dan sempurna menghindari serangannya. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa memaksa Feng Wu Chen kembali lagi. Ekspresi para penonton berubah dari meremehkan menjadi terkejut dan akhirnya terkejut. Feng Wu Chen, yang memiliki jiwa bela diri kelas dua, sebenarnya bersaing dengan Yang Bufan dengan budidaya jiwa bela diri kelas empat. Apa yang sedang terjadi? Apakah Feng Wu Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti ini? Anak baik, dia benar-benar tidak sederhana. Gerakan Yang Bufan dipatahkan olehnya pada saat pertama. Seru penatuasu. Para eselon atas dari empat keluarga besar semuanya terkejut saat ini. Dengan kultivasi mereka, mereka dapat melihatnya. Kekuatan Feng Wu Chen memang kalah dengan Yang Bufan dan dia pasti akan kalah dalam pertarungan langsung. Namun, Feng Wu Chen dapat menghentikan Gerakan Yang Bufan dalam sekejap. Sampah yang telah membangkitkan jiwa bela diri kelas dua sebenarnya mampu melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh seorang super jenius. Chen Er telah mengetahui Gerakan Yang Bufan. Sulit dipercaya, mata Feng Zheng Xiong hampir keluar. Itu benar. Tidak peduli bagaimana serangan Yang Bufan, Wu Chen dapat menghentikan Gerakannya pada saat pertama. Feng Qian yang juga kaget. Semua ini disebabkan oleh pengalaman kaya dari Dewa Naga Jahat. Feng Wu Chen membalas setiap gerakan dan melakukan serangan balik dengan cara yang sangat cerdik dengan satu atau dua pukulan. Mereka mendarat dengan kokoh di tubuh Yang Bufan dan Yang Terakhir mundur selangkah demi selangkah tanpa ada kekuatan untuk melawan. Ini tidak mungkin. Seniman bela diri Rilem penyempurnaan tubuh tingkat keempat tidak bisa mengalahkanku. Yang Bufan kaget dan ketakutan sambil meraum di dalam hatinya. Bang. Kaca. Akhirnya, Tinju Feng Wu Chen mendarat di lengan Yang Bufan. Kekuatan yang kuat mematahkan lengan Yang Bufan dan dia menendang Yang Bufan dari panggung. 5. Feng Wu Chen, Bukankah kamu terlalu kejam? Yang Tian berkata dengan marah. Lengan Yang Bufan patah dan dianggap lumpuh. Kecuali ada alkemis kelas 3, tidak ada yang bisa menyelamatkan kota Pirlas. Yang Bufan memprovokasi saya terlebih dahulu dan semua serangannya berakibat fatal. Semua orang di sini lebih kuat dari saya. Tidakkah Anda melihat bahwa Yang Bufan ingin membunuh saya? Saya sudah berbelas kasihan dengan mematahkan lengannya. Feng Wu Chen menjawab dengan dingin. Feng Wu Chen, wajah Yang Tian berubah suram saat dia menyipitkan matanya, memancarkan sedikit niat membunuh. Tidak masuk akal. Beraninya kamu mematahkan lengan anakku. Feng Wu Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Kepala keluarga Yang Tetua dengan marah menegur saat Aura kuat meledak. Huff, saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh anak saya. Feng Zheng Xiong mengambil langkah maju saat Aura alam transformasi asal tingkat ke-9 meledak. Aura yang kuat mengintimidasi semua orang yang hadir dan membungkam keluarga Yang. Kepala keluarga Yang Yang King Yun hanya berada di alam transformasi asal tingkat ke-8, dia tidak berani menantang Feng Zheng Xiong. Di kota Pirles, satu-satunya yang bisa menandingi Feng Zheng Xiong adalah kepala keluarga Mo, Mo Kun. Jangan lupa bahwa keluarga Feng memiliki alkemis kelas 1 yang mendukung mereka. Sejak Feng Zheng Xiong menerobos ke alam transformasi asal tingkat ke-9, status keluarga Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Feng Zheng Qiong, jika lengan anak saya lumpuh, saya tidak akan beristirahat sampai saya mati. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memutuskan semua urusan dengan keluarga Feng. Kepala Tetua Yang San berkata dengan ekspresi jahat. Huff. Jika keluarga yang Anda berani menyentuh sehelai pun rambut anak saya, saya pasti akan memusnahkan seluruh keluarga yang Anda. Feng Zheng Xiong berteriak dengan marah. Feng Zheng Xiong yang marah itu pastilah seekor singa yang tidak bisa terpancing. Feng Wuchen, saya ingin menantang Anda. Apakah Anda berani menerimanya? Yang Tian berteriak dengan marah. Yang Tian, apakah kamu merasa malu? Yang Bufan sudah menindas yang lemah. Kakak ketiga saya hanya berada di alam penyempurnaan tubuh tingkat ke-4 dan Anda sudah berada di tingkat ke-8. Bukankah terlalu menantang saudara ketikaku. Bagaimana kalau aku menantangmu? Apakah Anda berani menerimanya? Feng Xiong menjawab dengan dingin. Feng Xiong dua tahun lebih tua dari Feng Wuchen dan saat ini berada di alam pemurnian kitingkat pertama, beberapa kali lebih kuat dari Feng Wuchen. Banyak orang yang hadir merasa perkataan Feng Xiong masuk akal. Saat mereka merasa yang Tian sudah berlebihan, kata-kata Feng Wuchen langsung menyebabkan wajah mereka menjadi kaku. Saya menerima tantangan Anda. Feng Wuchen menerimanya tanpa ragu-ragu dan berkata, tetapi saya punya syarat. Beri saya waktu satu bulan. Chen Er, jangan terima tantangannya. Xiao Qing Qing buru-buru menghentikannya. Nyonya. Feng Xiong memegangi Xiao Qing Qing dan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah dia ingin membiarkan Feng Wuchen memutuskan sendiri. Yang Tian adalah jenius nomor satu dari generasi muda keluarga Yang. Dia telah membangkitkan Marsial Spirit kelas 5 dan sangat berbakat. Dia berkali-kali lebih kuat dari Feng Wuchen. Huff. Asal berani terima, apalagi satu bulan, kalaupun saya kasih tiga bulan, terus kenapa? Dengan bakat Marsial Spirit kelas 2 Anda, Anda bahkan mungkin tidak dapat melangkah ke alam penyempurnaan tubuh tingkat ke-6 dalam tiga bulan. Yang Tian mencibir. Satu bulan sudah cukup. Feng Wuchen mencibir dengan percaya diri. Satu bulan. Feng Wuchen, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Mollinger berkata dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu tidak perlu khawatir. Feng Wuchen menjawab dengan dingin, bahkan tidak melihat ke arah Mollinger. Penampilan Feng Wuchen yang dingin dan menyendiri membuat Mollinger sangat tidak senang dan jijik. Huff. Melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bahkan jika Anda memberinya waktu satu tahun, dia tidak akan menjadi lawan kakak Yang. Ingin mengalahkan Yang Tian dalam satu bulan. Sangat arogan. Melihat betapa mudahnya Feng Wuchen mengalahkan Yang Bu Fan, mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan. Dalam waktu satu bulan, tidak banyak orang di kota Pirless yang menganggap tinggi Feng Wuchen. Semua orang di kota Pirless telah menyaksikan kekuatan dan bakat Yang Tian. Mengabaikan diskusi orang banyak, Feng Wuchen mengalihkan pandangannya ke arah Penatua Su dan berkata, Penatua Su, Yang Bu Fan telah kalah. Tempat kedua adalah milik Lin Yu. Tentu saja, Penatua Su menganggup dan bertanya sambil tersenyum, Patua sangat penasaran mengapa Anda memberikan tempat itu kepada orang lain. Karena Lin Yu adalah satu-satunya temanku di kota Pirless. Aku hanya memiliki jiwa bela diri kelas 2 dan tidak memenuhi syarat untuk masuk Akademi Api Langit. Feng Wuchen menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Bagaimana jika Patua membuat pengecualian dan menambah jumlah tempat menjadi tiga? Apakah Anda bersedia masuk Akademi Sky Flame? Penatua Su bertanya. Berdasarkan kemampuan Feng Wuchen yang langsung mematahkan jurus lawannya, Penatua Su dapat menyimpulkan bahwa Feng Wuchen bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Saat Penatua Su selesai berbicara, semua orang yang hadir terkejut. Penatua Su sebenarnya mengundang Feng Wuchen untuk bergabung dengan Akademi Api Langit. Terlebih lagi, dia bahkan telah meminta pendapat Feng Wuchen. Molinger dipilih hanya karena bakatnya yang tinggi. Feng Wuchen, sebaliknya, dipilih langsung oleh Penatua Su. Dari perkataan Penatua Su, terlihat bahwa Penatua Su sangat menghargai Feng Wuchen. Meskipun mereka berdua bisa masuk Akademi Sky Flame, Feng Wuchen masih satu level lebih tinggi dari Molinger. Itu hebat. Chen Er, cepat berterima kasih pada Penatua Su. Xiao Qingqing sangat gembira. Bagus-bagus-bagus. Seperti yang diharapkan dari putra Feng Zheng Xiong. Haha, wajah Feng Zheng Xiong dipenuhi dengan kegembiraan dan dia bersemangat. Dia tidak bisa menahan tawa keras, menghapus ekspresi suramnya dari sebelumnya. Kakak ketiga, bagus sekali. Anda akhirnya bisa masuk Akademi Sky Flame. Feng Yuan dan Feng Zhang benar-benar bahagia untuk Feng Wuchen. Kerumunan tidak percaya bahwa Penatua Su telah membuat pengecualian untuk sampah Marsial Spirit kelas dua. Penatua Su menyukai Feng Wuchen. Saya tidak menyangka bocah ini memiliki kemampuan ajaib. Mokun mengerutkan kening. Elder Su, Feng Wuchen hanyalah sampah dengan jiwa bela diri kelas dua. Jika Anda membiarkan dia bergabung dengan Akademi Api Langit, Reputasi Akademi. Penatua Su, mohon pertimbangkan kembali. Bakat anak saya pasti sepuluh kali lebih besar dari Feng Wuchen. Jika Penatua Su bersedia membuat pengecualian, tolong berikan slot itu kepadanya. Ada banyak junior di kota Wushuang yang lebih berbakat daripada Feng Wuchen. Mengapa Penatua Su ingin merekrut sampah seperti dia? Para petinggi keluarga Mo dan Yang sangat cemas. Dengan slot tambahan, mereka semua ingin putra mereka masuk Akademi Sky Flame. Namun, saat mereka khawatir Penatua Su akan memberikan tempat itu kepada Feng Wuchen, jawaban Feng Wuchen menyebabkan semua orang terdiam. Saya menghargai niat baik Penatua Su, tetapi saya tidak ingin masuk Akademi Sky Flame. Feng Wuchen dengan bijaksana menolaknya. Feng Wuchen sebenarnya telah menolak sesuatu yang diimpikan banyak orang. Belum lagi orang-orang dari kota Wushuang, bahkan Penatua Su merasa dia salah dengar dan wajahnya dipenuhi keheranan. Apa yang dikatakan Feng Wuchen? Dia tidak ingin masuk Sky Flame Academy. Apakah aku salah dengar? Bocah ini sebenarnya menolaknya. Dia menolaknya karena dia tidak punya muka untuk pergi, kan? Dia takut ditertawakan oleh orang lain. Setelah hening beberapa saat, lingkungan sekitar arena menjadi gempar. Teriakan keterkejutan terdengar seperti longsoran salju. Apa katamu? Penatua Su bertanya dengan heran. Dia masih tidak bisa mempercayai telinganya. Anak nakal, kamu gila. Jarang sekali Penatua Su memberi Anda kesempatan, tetapi Anda sebenarnya berani menolaknya. Feng Zheng Kiong tertegun sejenak sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur dengan marah. Tetua Su, jangan cemas. Biarkan aku bicara dengan Chen Er. Xiao King Ching panik, khawatir dia akan membuat marah Penatua Su. Tak seorang pun di keluarga Feng menyangka Feng Wuchen akan menolaknya. Ayah, ibu, tidak perlu mengatakannya lagi. Aku sudah memutuskan. Feng Wuchen dengan cepat berkata. Mendengar ini, keluarga modan yang sangat senang. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat orang idiot. Penatua Su sedikit mengernyit dan bertanya dengan menyesal, Feng Wuchen, bisakah kamu memberitahu Pak Tua alasanmu? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada alasan. Elder Su, dia hanya sampah Marsial Spirit kelas 2. Mengapa kamu membuang-buang nafas? Mollinger tidak tahan dengan ajakan Penatua Su kepada Feng Wuchen. Penatua Su mengabaikannya dan melanjutkan, Feng Wuchen, selama Anda bersedia, Pak Tua dapat menerima Anda sebagai murid pribadinya. Bagaimana menurut Anda? Murid pribadi. Kerumunan langsung menjadi gempar. Seorang tetua dari Akademi Api Langit sebenarnya ingin menerima sampah roh bela diri kelas 2 sebagai murid pribadinya. Sejak berdirinya Akademi Sky Flame, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar ada seorang tetua yang menerima seorang murid. Terlebih lagi, dia adalah murid pribadi. Chen Er, cepat dan setuju. Feng Zheng Kiong mengertakkan gigi dan menegur dengan marah. Hatinya terbakar karena kecemasan. Saudara ketiga, cepat dan setuju. Feng Yuan hanya ingin menyetujui atas nama Feng Wu Chen. Kakak Feng, cepat dan setuju. Lin Yu berteriak dengan cemas. Elder Su, saya sangat berterima kasih atas niat baik Anda. Namun, saya hanya ingin berkultivasi sendiri. Anda tidak punya banyak waktu lagi. Jika Anda tidak mengeluarkan racun dingin dari tubuh Anda, saya akan takut kamu tidak akan bisa hidup selama setengah bulan lagi. Kamu harus segera kembali dan mengeluarkan racunnya. Feng Wu Chen menolak sekali lagi. Pada saat yang sama, dia menjelaskan kondisi Penatuasu. Mendengar ini, hati Penatuasu bergetar dan dia menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak. Semua orang tercengang saat mereka menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Apakah dia mengutup Penatuasu? Bocah nakal, apa yang Anda tahu? Jangan kasar pada Penatuasu. Feng Zheng Kiong menegur dengan marah lagi. Dia benar-benar ingin menamparkan Feng Wu Chen. Racun dingin, mengapa patua tidak melihatnya? Feng kianyang sedikit mengernyit. Feng Wu Chen, Anda punya nyali. Tak tahu malu saat diberi wajah. Untuk benar-benar berani tidak menghormati Penatuasu. Mo Ling Er berteriak dengan marah. Feng Wu Chen terlalu sombong. Lupakan menolak niat baik Penatuasu, dia bahkan berani tidak menghormati Penatuasu. Buat Feng Wu Chen berlutut dan minta maaf kepada Penatuasu. Itu benar, berlutut. Melihat penampilan Penatuasu yang akan menjadi marah, untuk sesaat, seluruh tempat dipenuhi dengan teguran marah. Mereka semua berharap bisa mencabik-cabik Feng Wu Chen. Berlutut dan minta maaf. Mengapa saya harus berlutut? Mengapa saya harus meminta maaf? Ingin tempat ketiga? Anda tidak perlu memberi contoh kepada saya, bukan? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum dingin. Chen Er, apa sih yang kamu lakukan? Melihat semua orang mengkritik Feng Wu Chen, Xiao Qingqing menjadi cemas sampai dia gelisah. Feng Zheng Qiyong, mengapa kamu tidak membuat putramu berlutut dan meminta maaf kepada Penatuasu? Maokun menegur dengan marah. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menekan keluarga Feng. Huff. Feng Zheng Qiyong, setelah menyinggung Penatuasu, saya pikir Anda tidak akan bisa melindungi putra Anda. Yang San tertawa sinis. Banyak orang yang menyombongkan diri. Melihat wajah orang-orang ini, Feng Wu Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Yang lemah tidak akan pernah mampu berdiri di atas panggung. Feng Zheng Qiyong, apakah ini caramu mengajari putramu? Tahukah Anda konsekuensi menyinggung Penatuasu? Kata Maokun dengan dingin. Enam. Jika kamu menyinggung Penatuasu, kamu dan semua keturunan keluarga Feng bisa melupakan untuk memasuki Akademi Api Langit seumur hidup ini. Maokun menegurnya dengan marah. Feng Wu Chen jelas membuatnya marah karena wajahnya menjadi lebih ganas. Chen Er bukanlah orang yang kasar Penatuasu. Jangan khawatir. Feng Zheng Qiyong mengerutkan kening saat dia memberi isyarat agar Xiao Qingqing dan yang lainnya tenang. Menyinggung seorang Tetua Akademi Api Langit adalah pelanggaran berat. Semua orang yang hadir mengetahui hal ini, termasuk Feng Wu Chen. Akankah Feng Wu Chen dengan sadar menyinggung perasaan Penatuasu? Tidak mungkin, kecuali dia benar-benar mengetahui tentang racun es di tubuh Penatuasu. Seperti yang diharapkan, ketika semua orang bersuka cita atas kemalangan Feng Wu Chen dan berpikir bahwa Feng Wu Chen dan keluarga Feng telah tamat, kata-kata Penatuasu membungkam mereka. Feng Wu Chen, bagaimana kamu tahu tentang racun es di tubuh lelaki tua itu? Dan bagaimana Anda tahu bahwa Pak Tua masih punya waktu setengah bulan untuk hidup? Setelah pulih dari keterkejutannya, Penatuasu buru-buru bertanya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang bocah 16 tahun bisa melihat racun es di tubuhnya hanya dengan bertemu dengannya sekali. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Elder Su benar-benar memiliki racun beku di tubuhnya. Bagaimana Feng Wu Chen tahu? Tidak mungkinkan. Apakah Feng Wu Chen mengatakan yang sebenarnya? Bahkan tebakan buta pun tidak akan seakurat itu, bukan? Semua yang hadir kaget dan keempat keluarga besar itu langsung terdiam. Mereka yang memarahi Penatuasu ketakutan. Elder Su, racun beku di tubuhmu telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Sepertinya Akademi Api Langit tidak memiliki alkemis kelas 5. Kalau tidak, racun bekumu pasti sudah dikeluarkan sejak lama. Feng Wu Chen tersenyum ringan sambil berjalan mendekat. Itu benar. Akademi Api Langit hanya memiliki satu alkemis kelas 4 dan dia adalah tetua agung akademi. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun beku patua. Penatuasu menganggup ketika dia merasa Feng Wu Chen menjadi semakin misterius. Melihat penyakit Penatuasu dengan sekali pandang dan menghentikan gerakan lawannya dalam sekejap. Apakah ini sampah? Mustahil. Itu tidak mungkin. Elder Su, alasan mengapa racun dingin di tubuh Anda sulit dikeluarkan adalah karena metode kultivasi Anda tidak lengkap. Baru-baru ini, Feng Wu Chen terus menjelaskan. Itu benar. Selama beberapa hari terakhir, dia menderita serangan racun dingin setiap 4 jam. Penatuasu menganggupkan kepalanya karena terkejut. Bisakah Feng Wu Chen meramalkan masa depan? Bagaimana dia bisa mengetahui hal itu? Kerumunan di bawah ring sudah tercengang. Kapan Feng Wu Chen memiliki kemampuan memprediksi masa depan seperti ini? Mengapa saya tidak menyadarinya sebelumnya? Tetua agung, apa yang terjadi? Feng Zheng Kiong memandang Feng Qianyang dan bertanya. Baru setelah dia selesai berbicara dia menyadari bahwa Feng Qianyang tercengang. Chen Er belum pernah melihat tetua Su sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu? Wajah Xiao Qingqing dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Selain Sok, yang ada hanya Sok. Elder Su, santai saja dulu. Saya punya cara untuk mengeluarkan racun dingin dari tubuh Anda. Namun, dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak bisa menahan kekuatan racun dingin itu. Jadi, saya membutuhkan kekuatan Anda untuk mengeluarkannya. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, menurut gerakan tangan misterius yang muncul di benaknya, dia menepuk punggung Penatua Su seolah-olah dia sedang menekan titik akupunkturnya. Teknik Feng Wu Chen sangat misterius. Tidak ada yang bisa memahaminya dan hanya bisa menonton dengan kaget. Yang paling terkejut adalah klan Feng. Feng Wu Chen telah berada di klan Feng selama 16 tahun, tetapi mereka tidak tahu bahwa Feng Wu Chen memiliki kemampuan misterius. Penatua Su sangat kooperatif. Feng Wu Chen mengetuk lebih dari 10 kali. Tiba-tiba, Penatua Su merasakan racun dingin di tubuhnya secara ajaib keluar dari meridiannya. Dalam sekejap mata, tangan Penatua Su tertutup lapisan es. Helayan udara dingin juga mulai menyebar dari tubuh Penatua Su dan tanah pun membeku. Tetua Su, sekaranglah waktunya. Feng Wu Chen buru-buru berteriak dan mundur pada saat bersamaan. Ha! Penatua Su tiba-tiba berteriak dan esensi sejatinya yang kejam meletus, langsung menyebarkan udara dingin yang keluar. Tingkat kelima dari tahap inti asal. Merasakan kekuatan mengerikan dari Tetua Su, semua orang ketakutan hingga wajah mereka menuhi dengan keterkejutan saat racun dingin itu dengan mudah dikeluarkan. Teknik macam apa ini? Sebenarnya itu sangat efektif. Tetua Agung dari Perguruan Api Langit kesulitan mengusir racun dingin itu dengan budidaya alkemis kelas 4, namun Feng Wu Chen, yang baru berada di tahap penyempurnaan tubuh tingkat keempat, ternyata mampu melakukannya. Feng Wu Chen, keterampilan bela diri apa ini? Ini sebenarnya mampu mengeluarkan begitu banyak racun dingin untuk Pak Tua. Penatua Su bertanya dengan kaget. Tetua Su, aku hanya bisa membantumu mengeluarkan sebagian dari racun dingin itu. Aku tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Lebih baik jika kau mencari alkemis kelas 5 untuk mengeluarkannya. Feng Wu Chen tersenyum acuh-tacuh dan tidak menjawab pertanyaan Penatua Su. Karena Feng Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, Penatua Su tidak melanjutkan masalah ini. Siapa yang tidak punya rahasia kecilnya sendiri? Huh, alkemis terkuat di kekaisaran kita adalah kelas 5, tapi bahkan dia kesulitan mengeluarkan racun dingin Pak Tua. Penatua Su tersenyum pahit dan tak berdaya. Kekaisaran Inferno hanyalah sebuah negara kecil ini. Mereka hanya memiliki satu alkemis kelas 5, dan setelah mengusir racun dingin Penatua Su dua kali, dia menderita serangan balik dari racun dingin tersebut dan hampir kehilangan nyawanya. Chen, karena kamu punya cara, kenapa kamu tidak membantu Penatua Su? Xiao Qingqing dapat melihat bahwa Feng Wu Chen mempunyai cara untuk mengusir racun dingin Penatua Su, jadi dia mengikuti arus dan memperlakukannya sebagai penjualan bantuan. Penatua Su memiliki posisi tinggi di Lembaga Langit Api, dan menjalin hubungan baik dengannya akan sangat bermanfaat bagi klan Feng. Tatapan Penatua Su memandang Feng Wu Chen dengan penuh harap. Feng Wu Chen adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Tak seorang pun di seluruh kerajaan Inferno bisa mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya. Hanya Feng Wu Chen yang mampu mengeluarkannya dalam jumlah besar dalam beberapa kali percobaan. Bagaimana kalau begitu, Tetua Su, aku akan pergi ke institusi sebulan kemudian. Racun dingin yang baru saja ku keluarkan sudah cukup bagimu untuk hidup selama 3 bulan. Kata Feng Wu Chen. Jika bukan karena permintaan Xiao Qingqing, Feng Wu Chen mungkin akan benar-benar meninggalkannya dalam kesulitan. Terima kasih, Saudara Feng. Penatua Su sangat gembira dan dengan cepat menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sikap Penatua Su dan tindakannya menangkupkan tinjunya ke Feng Wu Chen mengejutkan orang-orang di bawah. Terima kasih ibuku. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi bersama Xiao Lan. Terima kasih, Nyonya Feng. Saudara Feng, Pak Tua dapat merekomendasikan Anda kepada Tetua Pertama. Bagaimana menurut Anda? Melihat Feng Wu Chen hendak pergi, Penatua Su sangat cemas. Dia pasti tidak akan menyerah pada kejeniusan seperti itu. Dia harus memikirkan cara untuk menariknya ke institusi Sky Flame. Merekomendasikan dia kepada Tetua Pertama. Itu luar biasa. Tidak perlu. Terima kasih, Tetua Su. Feng Wu Chen bahkan tidak menolak saat dia menolak Penatua Su sekali lagi. Chen Er benar-benar gila. Feng Zheng Kiong memandang Feng Wu Chen dengan tercengang. Feng Wu Chen sebenarnya menolak sesuatu yang diinginkan banyak orang tetapi tidak bisa didapatkan. institusi Sky Flame mengumpulkan banyak jenius dari Kekaisaran. Kekuatannya cukup untuk melawan Kekaisaran. Bisa dibayangkan betapa tingginya status Tetua Pertama. Bahkan sulit bagi orang lain untuk bertemu dengannya. Kakak Feng, tunggu aku. Lin Yu dengan cepat mengejarnya. Sementara semua orang di kota Pirless terkejut dan iri, Feng Wu Chen menghilang dari pandangan mereka. Tempat yang diimpikan orang lain untuk dikunjungi, tapi kamu menolak untuk pergi bahkan ketika orang lain memohon padamu. Bukankah kamu hanya mencoba memberitahuku bahwa bahkan tanpa perguruan langit flame, kamu masih bisa menjadi kuat. Bukankah kamu hanya mencoba memberitahu orang-orang di kota Pirless bahwa kamu bukan sampah. Mo Linger mengamuk di dalam hatinya. Kemuliaan yang seharusnya menjadi miliknya hari ini telah direnggut oleh Feng Wu Chen. Dia tidak tahu kenapa, tapi semakin Feng Wu Chen menunjukkan sisi jeniusnya, semakin Mo Linger merasa jijik dan tidak bahagia. Kebencian di hatinya semakin dalam. Ada apa dengan Feng Wu Chen? Penatua pertama adalah alkemis kelas 4 dan dia benar-benar menolaknya. Dia sebenarnya tidak menginginkan kesempatan sebaik ini. mengikuti seorang alkemis. Dengan bantuan pil, mengapa dia takut budidayanya tidak cukup kuat? Huff, bukankah dia hanya sampah? Dia sombong dan memandang rendah lembaga langit api. Apakah dia benar-benar berpikir dirinya hebat hanya karena dia tahu cara mengeluarkan racun dingin? Sampah jiwa bela diri kelas 2 tidak akan pernah berubah. Kerumunan secara bertahap sadar kembali. Keterkejutan, keheranan, penghinaan, dan cibiran sekali lagi muncul di wajah mereka. Tidak peduli betapa menakjubkannya hal yang telah dilakukan Feng Wu Chen, di dalam hati mereka, sampah jiwa bela diri kelas 2 akan selalu menjadi sampah. Dia memang sampah tak berguna. Benar-benar bodoh sampai ekstrim. Dia menghancurkan masa depan keluarga Feng. Yang Tian mencibir dengan jijik. Yang San tertawa sinis, bukankah ini bagus? Jika dia setuju, bagaimana dia akan membalas dendam pada bufan? Jika Feng Wu Chen setuju, dengan bantuan alkemis kelas 4, Yang Tian benar-benar khawatir dia tidak akan menjadi lawan Feng Wu Chen setelah sebulan. Sekarang Feng Wu Chen telah menolaknya, dia merasa lega. Keberadaan alkemis kelas 4 yang menakutkan dapat dibayangkan dari fakta bahwa hanya ada alkemis kelas 1 di kota Ushuang. Jauh lebih sulit bagi seorang alkemis untuk meningkatkan wilayahnya daripada budidayanya. Identitas seorang alkemis juga sangat dihormati oleh para penggarap di benua itu. Feng Qianyang adalah seorang alkemis kelas 1. Identitas ini saja sudah cukup untuk membuat keluarga Feng kuat. Dengan adanya dia, keluarga Feng tidak akan pernah kekurangan cairan spiritual dan pil kelas 1. Seorang alkemis yang luar biasa, namun Feng Wu Chen sebenarnya menolak Penatua Su. Di mata semua orang, Feng Wu Chen hanyalah tumpukan lumpur yang tidak dapat menopang dinding. Elder Su, karena Feng Wu Chen tidak ingin masuk Akademi Skyflame, maka bisakah kuota ketiga yang King Yun ingin memberikan kuota ketiga kepada Yang Tian, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya berubah menjadi hijau. Jika Feng Wu Chen tidak setuju, dari mana datangnya kuota ketiga? Penatua Su berkata dengan cepat. Kata-kata Penatua Su sangat jelas. Kuota ketiga disiapkan khusus untuk Feng Wu Chen. Jika Feng Wu Chen tidak menginginkannya, tidak ada orang lain yang bisa. Ini menunjukkan betapa pentingnya Feng Wu Chen dalam hati Penatua Su. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk memasukkan bocah ini ke Akademi. Penatua Su mengerutkan kening. Bahkan jika Feng Wu Chen telah menolaknya berkali-kali, dia tetap tidak mau menyerah. Kepala keluarga Feng, Nyonya Feng, tolong beritahu putra Anda bahwa kapanpun dia ingin pergi ke Akademi Api Langit, lelaki tua ini akan menyambutnya kapan saja. Saya berharap kepala keluarga Feng dapat membujuknya, kata Tetua Su dengan sopan kepada Feng Zheng Xiong dan istrinya. Ses! Kata-kata Penatua Su membuat semua orang terkesiap. Ini tidak diragukan lagi membuka jalan hijau bagi Feng Wu Chen. Apakah Feng Wu Chen benar-benar penting? Siapa lagi di seluruh Kerajaan Inferno yang akan menerima perlakuan seperti itu? Elder Su, saya khawatir kita tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Er memiliki kepribadian yang keras kepala dan tidak akan berubah pikiran. Xiao Qingqing tersenyum pahit dan tak berdaya. Selain Penatua Su, semua orang yang hadir tahu mengapa Feng Wu Chen tidak ingin pergi ke Akademi Api Langit. 7. Paviliun Seribu Harta Karun Setelah meninggalkan arena, Feng Wu Chen dan dua lainnya tiba di Paviliun Seribu Harta Karun Kota Pirles. Paviliun Seribu Harta Karun, sesuai dengan namanya, memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan bela diri, teknik budidaya, senjata, pil, bahan, dan sebagainya. Itu juga merupakan tempat paling ramai di Kota Pirles. Tuan Muda Ketiga, apa yang ingin kamu beli? Siaolan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah memasuki Paviliun Seribu Harta Karun. Feng Wu Chen berkata, cairan spiritual pelangi. Cairan spiritual pelangi, bukankah keluarga Feng kita memilikinya? Siaolan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa dia membelinya ketika keluarganya sendiri memilikinya? Siaolan sudah bingung ketika dia mengingat penolakan Feng Wu Chen terhadap Penatua Su. Sekarang dia datang untuk membeli cairan spiritual pelangi, Siaolan menyimpulkan bahwa Feng Wu Chen tidak dapat disembuhkan. Lin Anda tidak keberatan. Dia masih bertanya-tanya mengapa Feng Wu Chen menolak Penatua Su dan tidak memikirkan tentang cairan spiritual pelangi. Itu rahasia, kamu tidak bisa memberitahu orang tuaku. Apakah kamu mengerti? Feng Wu Chen berkata dengan suara rendah. Suaranya sedikit dingin, membuat Siaolan takut hingga mengangguk berulang kali. Paviliun Seribu Harta Karun agak sepi hari ini karena sebagian besar orang telah pergi ke arena. Bukankah ini Tuan Muda Feng? Tamu yang langka, ada juga Tuan Muda Lin. Setelah memasuki Paviliun Seribu Harta Karun, seorang pria parubaya segera menyambut mereka. Dia adalah manajer Paviliun Seribu Harta Karun, Zhang Han. Tidak aneh melihat Lin Yu. Namun, aneh melihat Feng Wu Chen. Ini adalah pertama kalinya Feng Wu Chen datang ke Paviliun Seribu Harta Karun. Tuan Muda Feng, bukankah Akademi Sky Flame merekrut siswa hari ini? Mengapa Anda datang ke Paviliun Seribu Harta Karun? Oh iya, saya lupa Tuan Muda Feng telah membangkitkan jiwa bela diri kelas 2 dan tidak memenuhi syarat untuk masuk Akademi Api Langit. Zhang Han tersenyum. Dia tampak sangat sopan tetapi kata-katanya penuh dengan ejekan. Tutup mulutmu yang bau. Kalau tidak, aku akan merobek mulutmu. Lin Yu berkata dengan dingin. Matanya yang tajam membuat Zhang Han gemetar. Zhang Han hanyalah manajer Paviliun Seribu Harta Karun. Dia tidak berani memprovokasi Lin Yu. Aku ingin membeli 10 botol cairan spiritual pelangi. Pergi dan persiapkan untukku. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Dia sepertinya tidak punya niat untuk berdebat dengan Zhang. Cairan spiritual pelangi. Bukankah Penatua Feng mampu memperbaikinya? Toko-toko di klan Feng semuanya menjualnya dan tuan muda Feng masih ingin membelinya. Zhang Han memandang Feng Wu Chen dengan wajah penuh keheranan. Mungkinkah dia punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Lin Yu memarahinya lagi. Iya-iya-iya. Saya akan segera pergi. Zhang Han mengangguk. Lin Yu, Penatua Su kemungkinan besar akan segera kembali. Kamu harus kembali, kata Feng Wu Chen sambil menatap Lin Yu. Kakak Feng, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu tidak pergi ke Akademi Api Surgawi? Lin Anda bertanya dengan serius. Apakah kamu bodoh? Aku hanya memiliki roh bela diri kelas 2. Jika aku pergi, bukankah aku hanya akan menjadi lelucon bagi mereka? Saya tidak mampu kehilangan muka seperti itu. Selain itu, Molingir juga ada di Akademi. Mengapa saya pergi ke sana? Feng Wu Chen tersenyum dengan tenang. Menepuk bahu Lin Yu, Feng Wu Chen berkata, bakatmu tidak buruk. Bekerja keraslah dan jangan mempermalukan ayahmu. Jangan khawatir, kakak Feng. Saya pasti akan bekerja keras. Kakak Feng, berhati-hatilah. Lin Yu menganggup dengan tegas. Setelah menanyakan alasannya, Lin Yu pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yu, Feng Wu Chen juga merasa agak enggan. Tuan muda Feng, 10 botol cairan spiritual pelangi yang Anda inginkan. Segera, Zhang Han keluar dengan 10 botol cairan spiritual pelangi. Awalnya dia masih sangat sopan. Namun, saat dia melihat Lin Yu tidak ada, sikapnya langsung berubah. Saat Feng Wu Chen mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Zhang Han bergerak dan mencibir, Tuan muda Feng, Anda belum membayar. Satu botol cairan spiritual pelangi berharga 300 koin emas. Apa? 300 koin emas? Anda mungkin juga merampok. Xiao Lan langsung memarahi dengan marah. Cairan spiritual pelangi bukanlah cairan spiritual yang berharga. Itu hanya digunakan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi para penggarap rilem penyempurnaan tubuh. Satu botol hanya berisi 100 koin emas. Zhang Han sengaja mempersulit Feng Wu Chen. Harga cairan spiritual pelangi telah meningkat baru-baru ini. Satu botol berharga 300 koin emas. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Bagaimanapun, klan Feng Anda punya banyak. Tidak ada bedanya apakah saya menjualnya kepada Anda atau tidak. Zhang Han mencibir mengejek. Xiao Lan hendak memarahi Zhang Han dengan marah tetapi dihentikan oleh Feng Wu Chen. Ia berkata dengan acu tak acu, aku ingin 20 botol cairan spiritual pelangi lagi. Bawakan aku untuk melihat senjatanya terlebih dahulu. Aku ingin tahu senjata apa yang diinginkan Tuan muda Feng. Senjata di pavilion 10 ribu harta karun sangat mahal, tanya Zhang Han sambil memimpin jalan. Sikapnya sangat buruk. Dia sama sekali tidak memperlakukan Feng Wu Chen sebagai tamu. Feng Wu Chen berkata dengan acu tak acu, mari kita lihat dulu. Kapan Tuan muda ketiga menjadi begitu pemarah? Xiao Lan terkejut. Dia merasa Feng Wu Chen hari ini aneh dan agak misterius. Dengan amarah Feng Wu Chen di masa lalu, dia pasti sudah lama memukuli seseorang. Dia tidak akan mentolerirnya. Ruang senjata dipenuhi dengan segala jenis senjata. Di sebelahnya ada ruangan yang penuh dengan harta ajaib. Harta ajaib juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari rendah ke tinggi, yaitu alat ajaib, alat berharga, alat spiritual, alat abadi, dan alat ilahi. Setiap kelas dibagi menjadi tiga kelas, rendah, menengah, dan tinggi. Meskipun ada banyak senjata di pavilion 10 ribu harta karun, itu tetaplah sebuah toko di kota kecil. Semua senjatanya adalah alat ajaib. Hanya kota dan sekte kuat yang memiliki alat berharga dan alat spiritual. Sama seperti teknik budidaya dan keterampilan bela diri, semakin kuat suatu senjata, semakin berharga dan langka senjata tersebut. Feng Wu Chen melirik dan berpikir, senjata biasa terbuat dari besi halus. Saya harap saya dapat menemukan senjata yang terbuat dari besi hitam. Pandangan Feng Wu Chen akhirnya tertuju pada palu dan berkata, saya menginginkan ini. Tiga ribu koin emas, kata Zhang Han tanpa melihat. Kamu sengaja menaikkan harga. Alat ajaib tingkat rendah adalah seribu koin emas. Tuan muda ketiga, dia sengaja mempersulit kita. Xiaolan sangat marah hingga pipinya menggembung. Dia ingin menamparkan Zhang Han ke dinding. Jadi bagaimana jika aku mempersulitmu? Kamu hanyalah sampah martial spirit kelas 2. Harga senjatamu juga meningkat. Jika anda tidak menginginkannya, nyahlah. Zhang Han mengulurkan tangannya dan mencibir. Feng Wu Chen mengabaikannya dan berkata kepada Xiaolan sambil tersenyum, Xiaolan, aku akan mengajakmu melihat harta ajaib. Katakan saja padaku apa yang kamu suka. Di ruang harta karun ajaib, Feng Wu Chen dengan santai memilih cincin penyimpanan. Karena cincin penyimpanan itu sangat berharga, Zhang Han menawarkan harga 10 ribu koin emas. Feng Wu Chen tidak menawar dan terus memilih. Waktu berlalu, satu jam kemudian, Feng Wu Chen memilih lusinan harta karun dan semakin banyak dia memilih, semakin mahal harganya. Dia seperti orang kaya baru yang sepenuhnya menganggap uang sebagai kotoran. Lusinan harta yang ditambahkan, menurut harga Zhang Han, setidaknya berjumlah 100 ribu koin emas. Feng Wu Chen membeli begitu banyak barang sekaligus, Xiaolan sangat khawatir. Itu lebih dari 100 ribu koin emas. Belum lagi Feng Wu Chen tidak memiliki begitu banyak koin emas, bahkan keluarga Feng pun tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak koin emas dalam waktu singkat. Tuan Muda Feng, apakah Anda sudah selesai memilih? Harta karun ini berjumlah total 137 ribu koin emas. Paviliun seribu harta karun tidak pernah mengembalikan barang yang Anda beli. Ini aturannya. Jika Anda tidak dapat mengambil uangnya, jangan pernah berpikir untuk keluar dari paviliun seribu harta karun. Tidak ada gunanya meskipun ayahmu datang. Zhang Han menyeringai dan bertepuk tangan. Segera, lebih dari 10 pria kekar bergegas keluar dari paviliun seribu harta karun. Meskipun ada 4 keluarga besar di kota Ushuang, paviliun seribu harta karun tidak bisa dianggap remeh. Master paviliun dari paviliun seribu harta karun juga seorang alkemis kelas 1. Jika tidak, bahkan jika Zhang Han diberi 100 nyali, dia tidak akan berani menjadi sombong di depan Feng Wuchen. Jadi itu adalah sampah keluarga Feng. Apa masalahnya? Anda datang ke paviliun seribu harta karun untuk berperilaku kejam. Salah satu pria kekar itu mencibir. Kamu membeli begitu banyak barang. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan uangnya, aku akan mematahkan salah satu kakimu. Pria kekar lainnya berteriak dengan marah. Dia tampak jelek dan galak, sangat menakutkan. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Xiaolan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Salah satu pria kekar di depannya bisa menghajar Feng Wuchen hingga jatuh. Belum lagi mereka ada lebih dari 10. Zhang Han, jika kamu berlutut dan bersujud padaku sekarang dan menggonggong seperti anjing, aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, tanpa sedikitpun rasa panik. Selamatkan aku, haha. Zhang Han tertegun pada awalnya, lalu dia tertawa dan berkata, Feng Wuchen, jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku dan menggonggong seperti anjing, aku mungkin bisa mengembalikan barang itu kepadamu. Aku akan memperlakukanmu seperti kentut dan melepaskanmu. Kultifasimu belum meningkat sama sekali selama setengah tahun. Benarkan, Anda sedang mengembangkan metode budidaya atribut api. Tidak peduli bagaimana Anda berkultifasi, kisejati Anda akan menghilang dan Anda tidak dapat menyerapnya. Apakah saya benar? Feng Wuchen mencibir, seolah-olah dia telah mengetahui segala sesuatu tentang Zhang Han. Kamu, bagaimana kamu tahu, Zhang Han membelalakan matanya karena terkejut. Dialah satu-satunya yang mengetahui hal ini, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Tidak ada orang lain yang tahu, tapi Feng Wuchen mampu menunjukkannya. Untuk menerobos ke alam budidaya Qi tingkat kelima, Anda menggunakan pil peningkat Qi untuk menerobos secara paksa, yang menyebabkan penyimpangan Qi. Sekarang, setiap kali Anda berkultifasi, Anda merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh Anda. Apakah saya kanan? Feng Wuchen mencibir. Mustahil, Anda tidak mungkin tahu. Aku belum pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Bahkan Master Pavilion pun tidak mengetahuinya. Bagaimana kamu bisa tahu, Zhang Han memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Para lelaki kekar itu saling memandang dengan kaget. Mungkinkah Feng Wuchen mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana Tuan mudah tahu, Xiaolan memandang Feng Wuchen dengan kaget? Melihat Zhang Han yang ketakutan, Feng Wuchen mencibir, kamu akan mati paling lama dalam dua bulan. Semakin banyak kamu berkultifasi, semakin cepat kamu akan mati. Bahkan jika kamu memberitahu Master Pavilion, dia tidak akan bisa untuk menyelamatkanmu. Aku satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu. Kamu bisa menyelamatkanku. Apakah yang kamu katakan itu benar? Zhang Han bertanya dengan panik. Dari ekspresi paniknya, terlihat jelas bahwa Feng Wuchen mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak mengambilnya. Feng Wuchen mencibir. Tuan mudah Feng, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya mohon. Aku belum mau mati. Zhang Han berlutut dan bersujud dengan ngeri. Omong kosong. Tepat pada saat ini, suara Tuan namun bermartabat terdengar. Tuan Pavilion, Zhang Han dan pria kekar lainnya menyapa dengan hormat. Bangun. Master Pavilion berteriak pada Zhang Han, kamu percaya kata-kata sampah. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Bodoh. Orang yang datang adalah Master Pavilion, Yuan Xiong. Dia adalah seorang lelaki tua dan seorang alkemis tingkat satu. Pelayan Zhang, bocah ini pasti sedang mempermainkanmu. Kata salah satu pria kekar. Dia juga tidak percaya bahwa sampah bisa menyelamatkan Zhang Han. Feng Wu Chen, beraninya kamu bermain denganku. Zhang Han sangat marah ketika mendengar ini. Feng Wu Chen, demi ayahmu dan Feng Qian Yang, letakkan barang-barang itu dan keluar dari sini. Anda tidak diterima di Pavilion. Ini bukan tempat bagi Anda untuk berperilaku buruk. Yuan Xiong berteriak pada Feng Wu Chen. Aura tirani meledak. Delapan. Jika kamu tidak nyahlah, berhati-hatilah karena aku akan mematahkan kakimu. Zhang Han berkata dengan muram. Penampilannya memang menakutkan, tapi hatinya menderita. Kata-kata Feng Wu Chen sudah membuatnya percaya tanpa keraguan. Tetapi dengan Yuan Xiong di sini, dia tidak berani menundukkan kepalanya ke arah Feng Wu Chen. Jika tidak, posisinya sebagai manajer harus diubah. Kamu sudah tidak punya peluang. Selain itu, Master Pavilion Yu, kamu sudah memurnikan pil selama bertahun-tahun. Racun api di tubuhmu pasti sudah terkumpul cukup banyak, kan? Penatua Feng juga sering disiksa dengan racun api. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Setiap alkemis memiliki racun api di tubuhnya. Kebetulan saya tahu cara mengusir racun api. Huff. Feng Wu Chen mencibir dan berbalik untuk pergi. Kata-kata Feng Wu Chen seperti hukuman mati bagi Zhang Han. Yang terakhir ini juga panik di dalam hatinya. Ia berharap bisa segera berlutut dan bersujud seperti anjing. Yu Wan Xiong mengerutkan kening. Matanya agak rumit. Dia menemukan bahwa Feng Wu Chen di depannya terlalu berbeda dari Feng Wu Chen sebelumnya. Mengenai kata-kata Feng Wu Chen, Yu Wan Xiong tidak tahu harus percaya atau tidak. Meninggalkan pavilion harta karun segudang, Feng Wu Chen pergi ke tokonya untuk membeli cairan roh tujuh warna dan kembali ke keluarga Feng. Tuan muda ketiga, kepala keluarga, dan nyonya telah lama menunggu Anda. Saat dia tiba di mansion, seorang penjaga buru-buru menyambutnya. Feng Wu Chen tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Di aula, Feng Zeng Kiong dan Xiao Qing Qing duduk di kursi utama. Ketiga tetua itu duduk di kursi terpisah. Feng Yuan dan Feng Zan juga hadir. Memasuki aula, tanpa menunggu Feng Zeng Kiong dan yang lainnya bertanya, Feng Wu Chen langsung berkata, Ayah, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Tapi ini rahasiaku. Tidak boleh dibocorkan. Kalau tidak, akan menarik perhatian besar. Masalah. Ini, Feng Zeng Kiong, Feng Kianyang, dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Chen Er, apakah luka-lukamu dan fakta bahwa kamu dapat melihat melalui racun beku Penatua Su juga ada hubungannya dengan rahasiamu? Xiao Qing Qing bertanya. Feng Wu Chen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ya, alasan mengapa saya membantu Penatua Su menyingkirkannya adalah untuk keluarga Feng. Kami sudah berselisih dengan keluarga Yang, dan keluarga Mo tidak berhubungan baik dengan kami. Pavilion Harta Karun Segudang juga memiliki hubungan buruk dengan keluarga Feng kami karena cairan spiritual tujuh warna. Keluarga Feng kami dalam bahaya. Anda membantu Penatua Su menyingkirkannya hanya agar mereka dapat melihatnya. Feng Kianyang mengerti maksud Feng Wu Chen. Akademi Api Surgawi memegang posisi tinggi di kerajaan kita. Kita bisa menggunakannya untuk menekan keluarga Yang, keluarga Mo, dan pavilion 10 ribu Harta Karun. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tetap akan mewaspadai Akademi Api Surgawi. Kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Karena itu masalahnya, mengapa kamu menolak Penatua Su? Bukankah bergabung dengan Akademi Api Surgawi lebih bermanfaat bagi klan Feng kita? Tetua kedua, Feng Yun San, bertanya dengan ragu. Feng Wu Chen dengan santai mencari tempat duduk dan berkata sambil tersenyum, bergabung dengan Akademi Api Surgawi memang bermanfaat bagi keluarga Feng kita. Namun, apa yang tidak bisa kita peroleh hanya akan membuat orang lain semakin menginginkannya. Jadi begitu, kamu pintar, di seluruh kekaisaran, hanya kamu yang bisa membantu Penatua Su menyingkirkan racun dingin itu. Jika dia ingin hidup, dia pasti akan mendatangimu. Dengan Penatua Su sebagai bidak catur, keluarga Mo dan keluarga yang tidak akan berani bertindak gegabuh, Feng Zheng Kiong tertawa. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Muda Ketiga memiliki metode yang begitu cemerlang. Pantas saja Anda menolak Penatua Su berkali-kali. Tetapi bukankah ini akan menunda kultifasi Anda? Feng Kiong yang memuji. Sambil mengangkat bahunya, Feng Wu Chen berkata tanpa peduli, jangan khawatir tentang kultifasi saya. Pergi ke Akademi Api Surgawi hanya akan menunda kultifasi saya. Chen Er mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja, Feng Zheng Kiong menebak dalam hati. Inilah satu-satunya cara untuk meyakinkan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar cener? Xiao Qingqing terkejut saat dia menatap Feng Wu Chen tanpa berkedip. Perubahan Feng Wu Chen terlalu besar. Di masa lalu, Feng Wu Chen tidak pernah peduli dengan masalah keluarga dan tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Apalagi penampilannya di atas panggung sangat tenang. Bahkan ketika menghadapi ahli seperti Penatua Su, dia tidak panik sama sekali. Apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan besar pada Feng Wu Chen? Apakah karena Moling Er? Tidak, Xiao Qingqing dapat melihat bahwa tidak ada kemarahan atau kesedihan di mata Feng Wu Chen. Sebaliknya, yang ada hanyalah kepercayaan diri dan kebanggaan. Chen Er, berkultifasilah dengan baik. Ibu percaya padamu. Jangan terlalu memikirkan Moling Er. Ibu akan membantumu menemukan yang lebih baik. Xiao Qingqing menyemangati. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sangat bersyukur saat melihat kepercayaan di mata Feng Wu Chen. Kultifasi ayah sama dengan Mokun. Sepertinya aku harus membiarkan ayah menerobos terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa menekan keluarga Mo dan Yang. Alam alkimia tetua agung juga harus menerobos. Feng Wu Chen diam-diam berpikir. Namun, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan budidayanya sendiri. Bagaimanapun, dia akan melawan Yang Tian dalam sebulan. Semakin tinggi budidayanya, semakin sulit untuk mengolahnya. Namun, Feng Wu Chen memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Yang Tian dalam waktu satu bulan. Sebelum kembali ke kamarnya, Feng Wu Chen menggunakan metode misterius yang sama untuk membantu Feng Qian Yang mengeluarkan sebagian racun api. Keterkejutan Feng Qian Yang tak terlukiskan. Dia akhirnya mengerti mengapa penatu asu sangat menghargai Feng Wu Chen. Setelah makan siang, Feng Wu Chen bergegas kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan cairan tujuh warna dan menelannya. Dia segera mengedarkan teknik dewa naga tertinggi untuk dikembangkan. Teknik dewa naga tertinggi sangat sombong. Dikombinasikan dengan cairan tujuh warna, kecepatan kultifasi Feng Wu Chen bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Cairan tujuh warna hanyalah harta dari alam pemurnian tubuh. Pantas saja ini begitu populer. Saya bisa menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat lima malam ini. Feng Wu Chen sangat senang. Feng Wu Chen dengan rakus menyerap energi spiritual dan cairan untuk diolah. Energi spiritual dari segala penjuru berkumpul dan membentuk tiga bunga sebagai kepala. Jika seseorang melihat ini, rahangnya akan ternganga. Melapor ke pemimpin pavilion, ada berita, di pavilion seribu harta karun, seorang penjaga bergegas keolah. Berita apa? Yu Wan Xiong bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Baru saja, tuan muda ketiga klan Feng, Feng Wu Chen, dengan alam pemurnian tubuh tingkat empat, dengan muda mengalahkan Yang Bu Fan, yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat enam. Penjaga itu melaporkan. Oh, Feng Wu Chen mengalahkan Yang Bu Fan. Sampah jiwa bela diri kelas dua memiliki kemampuan ini. Yu Wan Xiong bertanya dengan heran. Itu benar sekali. Tidak hanya itu, dia juga mampu melihat menembus racun es di tubuh Penatuasu dan mengeluarkan beberapa racun embun beku dari tubuh Penatuasu. Penatuasu secara pribadi mengatakan bahwa bahkan seorang alkemis tingkat lima pun akan kesulitan untuk melakukannya. Mengusir racun embun beku. Selanjutnya, Feng Wu Chen menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengusir racun embun beku dengan mudah. Karena itu, Penatuasu ingin menerimanya sebagai murid langsung. Pada akhirnya, dia bahkan ingin merekomendasikannya ke Institut Api Langit Tetua Agung. Namun, Feng Wu Chen menolaknya. Penjaga itu melaporkan dengan jujur. Mengusir racun es. Mendengar ini, Yu Wan Xiong berdiri dengan kaget. Dia teringat kata-kata yang diucapkan Feng Wu Chen kepadanya sebelum dia pergi. Sebelum Feng Wu Chen pergi, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia bisa mengeluarkan racun api. Dia bertanya-tanya apakah Yu Wan Xiong mulai menyesalinya sekarang. Dalam satu malam, Feng Wu Chen mengonsumsi dua botol cairan roh dan berhasil maju ke alam pemurnian tubuh tingkat lima. Melihat tinjunya, Feng Wu Chen mencibir, Dengan kekuatanku saat ini, aku takut bisa mengalahkan Yang Bufan dengan satu pukulan. Setelah menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat lima, Feng Wu Chen tidak hanya merasakan terobosan dalam kultifasinya, dia juga merasa tubuhnya menjadi lebih kuat. Teknik Dewa Naga tertinggi adalah teknik kultifasi ganda. Saat kultifasiku semakin kuat, tubuhku juga akan semakin kuat. Hasilnya, kekuatan bertarungku pasti akan lebih kuat dari yang lain. Gerakan lawanku, aku masih bisa mengalahkan mereka. Feng Wu Chen berkata dengan gembira. Kegembiraannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Yang Tian, tunggu saja. Satu bulan kemudian, lihat aku memukulmu sampai kamu mencari gigimu berserakan di lantai. Feng Wu Chen mencibir dengan keras. Setelah menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat enam, Feng Wu Chen ingin terus berkultifasi. Menerobos ke alam penyempurnaan tubuh tingkat enam akan memakan waktu setidaknya dua hingga tiga hari. Feng Wu Chen tidak mau membuang waktu. Tuan muda ketiga, tapi saat ini, suara Xiaolan datang dari luar pintu. Apa masalahnya? Feng Wu Chen bertanya dengan cemberut. Seorang wanita muda sedang mencarimu. Suara Xiaolan terdengar dari dalam. Seorang wanita muda, Feng Wu Chen sedikit terkejut. Setelah memikirkannya, di kota Hu Suang, selain Moling Er, Feng Wu Chen tidak mengenal wanita muda lainnya. Siapa yang akan mencarinya? Siapa ini? Feng Wu Chen bertanya. Saya tidak tahu. Tuan muda, cepat lihat. Saya akan pergi sekarang. Di aula utama keluarga Feng, Feng Zheng Xiong dan Xiao Qingqing sedang mengamati seorang wanita muda berpakaian hijau. Wanita muda itu langsing dan anggun, dengan temperamen yang unik. Kulitnya seperti batu giyok, dan wajahnya sangat indah. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia cantik. Dia terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun, namun perkembangannya sangat bagus. Dalam 2 hingga 3 tahun, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang mampu menyebabkan kehancuran sebuah kota. Kecantikan berlebihan wanita muda itu membuat Xiao Qingqing berseru kagum. Kapan Chen Er mengenal wanita muda yang begitu cantik? Kenapa dia tidak memberitahu ibu tentang masalah sebesar ini? Wanita muda ini jelas bukan orang biasa. Dia jauh lebih cantik dari Mo Ling Air. Ini bagus. Xiao Qingqing sangat senang. Dia menyukai wanita muda itu begitu dia bertemu dengannya. Kecantikan wanita muda itu memang jauh lebih baik daripada kecantikan Mo Ling Air. Entah itu temperamen atau penampilannya, Mo Ling Air tidak bisa membandingkannya. Dari mana datangnya wanita muda cantik seperti itu? Feng Zheng Xiong dan ketiga tetua sangat bingung. Yang mengejutkan mereka adalah wanita muda itu sudah berada di alam pemurnian ki tingkat 6. Untuk mencapai level ini pada usia 15 atau 16 tahun, dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Mungkin tidak ada jenius lain seperti dia di seluruh kerajaan Inferno. Bakat wanita muda itu luar biasa, dan dia jelas bukan orang jenius biasa yang bisa dibandingkan. Xiao Xiao, ayo duduk di sini. Xiao Qingqing tersenyum bahagia. Nama wanita muda itu adalah Ling Xiao Xiao. Dia dengan patuh berjalan mendekat dengan senyum manis di wajahnya. Xiao Xiao, bisakah kamu memberitahu bibi dari mana asalmu? Xiao Qingqing bertanya sambil tersenyum sambil membelai lembut rambut hitam wanita muda itu. Benua, Ling Xiao Xiao menjawab dengan sederhana. Benua, wajah Feng Zheng Xiong dan ketiga tetua menegang saat mereka melihat Ling Xiao Xiao dengan kaget. Kekaisaran Inferno berada jauh dari benua. Ling Xiao Xiao datang ke sini sendirian. Feng Wuchen pasti tidak mungkin pergi ke benua itu. Dia telah berada di keluarga Feng selama 16 tahun. Semua orang di keluarga Feng dapat bersaksi tentang hal ini. Namun, Ling Xiao Xiao sepertinya mengenal Feng Wuchen. Hal ini membuat mereka merasa aneh. Saat ini, Feng Wuchen memasuki aula. Ketika dia melihat Ling Xiao Xiao duduk di samping ibunya, dia terkejut. Saudara Feng, saat dia melihat Feng Wuchen, wajah cantik Ling Xiao Xiao langsung menunjukkan senyuman bahagia saat dia buru-buru berlari. 9. Chen Er, kapan kamu mengenal Xiao Xiao? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Xiao Qingqing menggerutu. Anda tahu saya, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengamati Ling Xiao Xiao. Dia bisa menjamin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Ling Xiao Xiao. Chen Er, kamu tidak kenal dia. Gadis kecil ini berkata dia berasal dari benua. Feng Zheng Qiong bertanya dengan heran. Namun di mata mereka, Ling Xiao Xiao sepertinya sangat akrab dengan Feng Wuchen. Paman Feng, ini pertama kalinya aku bertemu saudara Feng. Ling Xiao tersenyum. Pertama kali, wajah Xiao Qingqing menegang. Bagaimana bisa ada gadis sebaik itu di dunia ini? Auranya luar biasa. Dia jelas sengaja menyembunyikan aura aslinya. Dia sangat berbakat, dan dia sudah berada di alam pemurnian ki tingkat enam. Siapa dia? Feng Wuchen mengerutkan kening. Dengan penglihatan Feng Wuchen saat ini, dia secara alami dapat melihat bahwa Ling Xiao Xiao bukanlah orang biasa. Bingung? Feng Wuchen bertanya, mengapa kamu mencari saya? Ling Xiao Xiao tersenyum manis dan berkata, saya hanya ingin berteman dengan saudara Feng. Dia datang jauh-jauh dari benua untuk berteman dengan Feng Wuchen. Siapa yang akan bosan? Itu dia, auranya tidak mungkin salah, persis sama dengan auranya dua hari lalu. Dia adalah tuan kananku. Ling Xiao Xiao menegaskan dalam hatinya, dan senyuman di wajah cantiknya menjadi lebih bahagia. Feng Wuchen ingin menangis. Seorang gadis yang tidak dia kenal datang jauh-jauh dari benua untuk berteman dengannya. Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia tidak mempercayainya, Feng Wuchen tidak dapat melihat motif tersembunyi apapun dari Ling Xiao Xiao, apalagi niat untuk menyakitinya. Ya, ya, ya. Ayo berteman dulu. Pelan-pelan saja, perasaan tumbuh seiring berjalannya waktu. Xiao Qing Qing senang saat mendengar ini. Dia segera berkata, Chen Er, tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak menyiapkan kamar untuk Xiao Xiao? Melihat penampilan Xiao Qing Qing yang gembira, Feng Wuchen menebak apa yang dia pikirkan. Dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Pengkhianatan Moling Er masih menyakiti hati Feng Wuchen. Karena Moling Er, Feng Wuchen tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Lupakan saja, dia bukan Moling Er. Feng Wuchen diam-diam menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Ngu-nya, Anda tidak perlu terlalu cemas, bukan? Kami masih belum mengetahui latar belakang Ling Xiao Xiao. Setelah keduanya pergi, Feng Zheng Qiong buru-buru berkata. Mendengar ini, Xiao Qing Qing tersenyum dan berkata, Aku menyukai gadis kecil ini, tapi dia sepertinya tidak mau memberi tahu kita. Xiao Xiao jelas bukan gadis biasa. Dia mungkin satu atau dua tahun lebih muda dari Chen Er, tapi dia lebih muda dari Chen Er. Sudah berada di alam pemurnian kitingkat ke-6. Kami belum pernah mendengar ada orang dengan bakat mengerikan seperti itu di Kekaisaran Inferno. Bakat gadis kecil ini memang menakutkan. Ini juga berarti kekuatan di belakangnya juga menakutkan. Dengan kekuatan di belakangnya, jika dia ingin berurusan dengan keluarga Feng kita, kita sudah mati. Gadis kecil ini tidak akan menyakitinya. Wu Chen, Feng Qiong yang menyimpulkan. Setelah sekian lama, kami akan membiarkan Chen Er bertindak terlebih dahulu dan melaporkannya nanti. Kita harus menangkap gadis kecil ini. Xiao Qing tersenyum bahagia seolah-olah semuanya ada di tangannya. Ngenya, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Apakah Chen Er orangnya seperti itu? Feng Zeng Qiong tersenyum pahit. Apa, bukankah Anda bertindak dulu dan melapor kemudian? Kalau bisa, kenapa Chen Er tidak? Saya suka gadis kecil ini, Xiao Xiao. Dia seratus kali lebih baik dari Moling Er. Xiao Qing Qing segera membalas. Ini, ini tidak sama. Feng Zeng Qiong sangat malu. Haha, Feng Qiyanyang dan yang lainnya tertawa. Perhatian mereka semua tertuju pada Ling Xiao Xiao, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Feng Wu Chen telah menembus alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Saudara Feng, saya sudah mendengar tentang masalah Anda. Saudara Feng, Anda tidak perlu peduli dengan apa yang mereka katakan. Begitu saudara Feng menjadi lebih kuat, mereka tidak akan mengatakan apapun. Ling Xiao Xiao tersenyum ringan sambil memegang lengan Feng Wu Chen. Siapa kamu? Apa tujuan Anda datang ke keluarga Feng? Dengan bakat Anda, hanya kekuatan besar yang dapat membina Anda. Feng Wu Chen bertanya dengan sungguh-sungguh sambil menatap mata Ling Xiao Xiao. Setelah mendapatkan ingatan dan pengalaman Dewa Naga jahat yang kaya, Feng Wu Chen menjadi sangat berhati-hati dalam menangani masalah. Dia harus menghadapi segala sesuatu yang berbahaya baginya dan keluarga Feng. Melihat sikap Feng Wu Chen yang serius dan sedikit dingin, Ling Xiao Xiao buru-buru berkata, Saudara Feng, saya tidak akan menyakitimu. Saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Bisakah Anda memberi saya waktu? Feng Wu Chen tidak bisa melihat petunjuk apapun dari mata Ling Xiao Xiao. Yang ada hanya keluhan dan permohonan. Melihat keluhan Ling Xiao Xiao, hati Feng Wu Chen melunak. Setelah memastikan bahwa Ling Xiao Xiao tidak berbohong, dia berkata, Baiklah, saya percaya padamu. Pergi dan istirahatlah. Terima kasih, Saudara Feng. Ling Xiao Xiao dengan patuh menganggup dan tidak menempel pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengatakan ini, tapi hatinya masih waspada. Si cantik kecil mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya, jika itu orang lain, mereka akan curiga. Suatu hari, dua hari berlalu. Selain makan, Feng Wu Chen berkultivasi dengan sekuat tenaga. Kultivasinya meningkat pada tingkat yang mengerikan. Pada hari ketiga, Feng Wu Chen menerobos lagi dan melangkah ke alam pemurnian tubuh tingkat 6 tanpa hambatan apapun. Menembus level kelima hanya membutuhkan waktu satu malam, namun menembus level ke enam membutuhkan waktu tiga hari. Jelas sekali betapa sulitnya berkultivasi. Berdasarkan kecepatanku saat ini, aku pasti bisa menembus level ke sembilan dalam waktu satu bulan. Dalam waktu satu bulan, Yang Tian mungkin melangkah ke alam pemurnian ki tingkat pertama. Feng Wu Chen tersenyum dingin, matanya bersinar dengan kilatan ganas. Sebagai jenius nomor satu keluarga Yang, Yang Tian adalah seseorang yang keluarga yang akan menggunakan semua sumber dayanya untuk dipelihara. Selain itu, Yang Tian sudah berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke delapan dan dapat melangkah ke tingkat ke sembilan kapan saja. Dengan bakatnya, Dia mungkin bisa melangkah ke alam pemurnian ki tingkat pertama dalam waktu satu bulan dengan bantuan-bantuan eksternal. Setelah beberapa hari berkultivasi, Dia telah menghabiskan semua cairan roh pelangi. Cairan roh pelangi sangat penting untuk menerobos ke alam pemurnian tubuh. Bahkan dengan kecepatan kultivasi Feng Wu Chen yang menakutkan, Dia masih membutuhkan cairan roh pelangi. Saudara Feng, Saat Feng Wu Chen keluar dari kamarnya, Suara merdu Ling Xiao Xiao memasuki telinganya. Melihat Ling Xiao Xiao berlari mendekat, Feng Wu Chen memasang ekspresi tak berdaya. Meskipun Ling Xiao Xiao tidak dekat dengannya, Setiap kali Feng Wu Chen keluar, Dia selalu melihat Ling Xiao Xiao terlebih dahulu. Saudara Feng, Kamu mau kemana? Aku akan menemanimu. Ling Xiao Xiao tersenyum dan memeluk lengan Feng Wu Chen. Dia sebenarnya bisa menyembunyikan auranya. Hanya dengan sekali pandang, Feng Wu Chen terkejut. Dia sama sekali tidak dapat menentukan kedalaman kultivasi Ling Xiao Xiao. Latar belakang Xiaomi mungkin lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Feng Wu Chen diam-diam menebak. Ayo pergi, Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Ling Xiao Xiao yang tidak bersalah, Feng Wu Chen benar-benar tidak tahan untuk mengeraskan hatinya. Jika tidak, Feng Wu Chen tidak akan mengganggunya. Sebuah kalimat sederhana membuat Ling Xiao Xiao sangat bahagia. Ini adalah pertama kalinya Feng Wu Chen membawanya keluar. Chen Er, Kamu mau kemana? Melewati halaman depan, Feng Zheng Xiong bertanya. Keluar untuk mengambil cairan roh. Feng Wu Chen menjawab dengan santai. Kamu sudah menggunakan semua cairan roh. Lalu apakah kultivasi Anda sudah meningkat? Feng Zheng Xiong sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Feng Wu Chen telah mengambil 10 botol spirit liquid dari toko. Itu baru beberapa hari dan sudah hilang. Apakah cairan roh habis terlalu cepat? Ya, Alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Feng Wu Chen menjawab sambil berjalan keluar pintu. Ya itu bagus. Feng Zheng Xiong mengangguk. Tapi saat dia selesai berbicara, Wajahnya tiba-tiba berubah. Tunggu. Apa yang baru saja dia katakan? Alam penyempurnaan tubuh tingkat ke-6. Wajah Feng Zheng Xiong penuh dengan keterkejutan. Dia menoleh dengan keras ingin bertanya dan menyelidiki, Tetapi Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao sudah lama pergi. Setelah terkejut selama 2 menit penuh, Feng Zheng Xiong akhirnya sadar kembali dan tanpa sadar berkata, 3 hari dan dia berhasil menembus 2 level. Bagaimana ini mungkin? Dengan bakat martial spirit kelas 2 Feng Wu Chen, Belum lagi 3 hari, Bahkan 3 bulan tidak akan cukup baginya untuk menembus 2 level. Bahkan dengan bakat martial spirit kelas 5 Feng Yuan, Menembus 1 level akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 bulan, Bahkan mungkin lebih. Feng Wu Chen menembus 2 level dalam 3 hari, Mungkinkah dia berbohong? Berpikir kembali ke 2 hari yang lalu, Feng Zheng Xiong menduga bahwa Feng Wu Chen mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Jika Feng Wu Chen tidak berbohong, Bukankah keluarga Feng akan terbang ke langit? Semakin Feng Zheng Xiong memikirkannya, Dia menjadi semakin bersemangat. Dia buru-buru mengikuti mereka keluar. Keluarnya Feng Wu Chen adalah hal yang sangat normal, Tetapi tiba-tiba ada seorang gadis muda yang cantik dan cantik di sisinya. Itu tidak normal. Tidak lama setelah mereka pergi, Feng Wu Chen menyesalinya. Dia menyadari bahwa pandangan orang-orang di jalan semuanya tertuju pada mereka. Gadis keluarga siapa ini? Cantik sekali. Sampah keluarga Feng ini benar-benar membawa keberuntungan bagi wanita. Ini baru beberapa hari dan dia sudah menemukan hari lain. Dia jauh lebih cantik dari Mo Ling Er. Kapan Feng Wu Chen mengenalnya? Saya rasa kita belum pernah melihat gadis muda ini sebelumnya. Saya kira tidak akan lama lagi sampah ini akan dibuang lagi. Gadis keluarga siapa yang begitu bodoh hingga memilih sampah? Sayang sekali. Kemunculan Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao menyebabkan 100% orang di jalan menoleh, Menyebabkan keributan besar. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati karena rasa iri? Merasakan tatapan aneh dari kerumunan, Ling Xiao Xiao tersenyum canggung kepada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengabaikan pandangan orang-orang ini dan tidak peduli dengan kata-kata mereka. Ekspresinya tetap tenang. Di seberang jalan, seseorang sedang menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, yang merasakan sesuatu, menghentikan langkahnya dan sedikit mengerutkan kening, Yang Suan. Feng Wu Chen, kamu mematahkan tangan saudara keduaku, hari ini aku akan mematahkan salah satu kakimu. Yang Suan berkata dengan garang, matanya seperti ular berbisa menatap Feng Wu Chen. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Feng Wu Chen mencibir, tidak takut sedikitpun. Budidaya Yang Suan hanya satu tingkat lebih tinggi dari Feng Wu Chen. Sekarang Feng Wu Chen telah melangkah ke tahap penyempurnaan tubuh tingkat ke-6, bagaimana dia bisa takut pada Yang Suan. Jangan mengira kamu bisa menjadi sombong di hadapanku hanya karena kamu menang melawan saudara keduaku karena keberuntungan. Aku akan mematahkan salah satu kakimu sekarang. Yang Suan berteriak dengan marah. Melihat kesombongan Feng Wu Chen, dia semakin marah. Mengatakan ini, Yang Suan berteriak dengan marah, tubuhnya seperti harimau ganas berlari ke depan. Auranya kejam, dan orang-orang di jalan menyingkir. 10. Bang Dalam beberapa saat, Tinju Feng Wu Chen telah bertemu dengan Tinju Yang Suan. Dengan suara keras, gelombang energi keluar. Menghadapi serangan kekuatan penuh Yang Suan, Feng Wu Chen dengan mudah memblokirnya. Ekspresi Yang Suan berubah saat dia memandang Feng Wu Chen dengan kaget, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Tiga hari yang lalu, Feng Wu Chen baru berada di tahap penyempurnaan tubuh tingkat keempat. Satu-satunya alasan dia bisa mengalahkan Yang Bu Fan adalah karena dia telah mematahkan jurus lawannya. Tapi hanya dalam tiga hari, bagaimana kekuatan Feng Wu Chen meningkat begitu banyak. Dia sebenarnya mampu menandingi seseorang di tahap penyempurnaan tubuh tingkat ke-6 dan tidak dirugikan sama sekali. Kamu berada di tahap penyempurnaan tubuh tingkat ke-6. Seru Yang Suan setelah melihat Feng Wu Chen dengan kaget untuk waktu yang lama. Bukankah sudah terlambat bagimu untuk baru menyadarinya sekarang? Feng Wu Chen mencibir dengan nada mengejek, seolah-olah dia tidak memandang Yang Suan sama sekali. Tidak baik, ekspresi Yang Suan berubah lagi. Feng Wu Chen mampu mengalahkan Yang Bu Fan saat berada di tahap penyempurnaan tubuh tingkat ke-4. Sekarang dia telah menembus level ke-6, itu berarti Feng Wu Chen juga bisa mengalahkannya. Berpikir bahwa Feng Wu Chen dapat mematahkan gerakan lawannya dalam sekejap, Yang Suan mundur tanpa ragu-ragu. Apa? Apakah kamu tidak ingin mematahkan kakiku? Melihat Yang Suan mundur, Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Wajah Yang Suan sangat muram. Karena dia sudah berbicara, jika dia tidak melawan, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan di kota Pirless? Yang Suan sekarang berada dalam dilema. Saat ini, dia tidak punya pilihan karena serangan Feng Wu Chen sudah terbang ke arahnya. Bang-bang-bang. Feng Wu Chen melancarkan serangan sengit. Kali ini, tidak perlu menghentikan gerakan lawannya. Dengan kekuatan dan kecepatan Feng Wu Chen saat ini, itu sudah cukup untuk menghancurkan Yang Suan, memperlakukannya sepenuhnya sebagai target. Menghadapi serangan sengit dan kecepatan luar biasa Feng Wu Chen, Yang Suan tidak punya cara untuk membela diri, mundur selangkah demi selangkah. Kerumunan di jalanan sudah tercengang. Feng Wu Chen sebenarnya berada di tahap penyempurnaan tubuh tingkat ke-6. Dari mana sampah ini mendapatkan kecepatan budidaya yang begitu cepat. Tiga hari lalu, dia masih di level ke-4 kan. Sampah dengan roh bela diri kelas 2, bahkan dengan bantuan cairan spiritual dan pil obat, mustahil baginya untuk menembus lapisan ke-6 dalam tiga hari. Apa-apaan, Yang Suan sebenarnya tidak bisa membalas. Kapan Feng Wu Chen menjadi begitu kuat? Tidak perlu menghentikan langkahnya. Sepasang mata tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Feng Wu Chen. Saat ini, seluruh jalan sepertinya membeku. Semua orang ketakutan. Bagaimana sampah ini bisa memiliki kekuatan seperti itu? Yang Suan sangat terkejut. Apakah ini benar-benar Feng Wu Chen yang sama yang memiliki roh bela diri tingkat 2? Mungkinkah kekuatannya melonjak hanya dalam tiga hari? Pukulan dan tendangan mendarat satu demi satu di tubuh Yang Suan. Mereka sangat cepat sehingga Yang Suan bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Setelah selusin pukulan, Yang Suan sudah terluka. Bang! Tinju Feng Wu Chen menghantam perut Yang Suan, kekuatan yang kuat menyebabkan Yang Suan mengeluarkan seteguk darah. Tubuh Yang Suan membungku, dan dia segera menindak lanjutinya dengan hentakan dari atas, langsung menginjak-injak Yang Suan ke tanah. Dari awal hingga akhir, Yang Suan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Tahap penyempurnaan tubuh tingkat 7, apakah hanya ini yang kamu punya? Feng Wu Chen mengejek. Bagaimana kultifasimu bisa menembus tahap penyempurnaan tubuh tingkat 6? Yang Suan mengertakkan gigi karena marah. Tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Feng Wu Chen, Yang Suan sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan sampah, bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah untuk muncul di kota Pirlas di masa depan? Siapa tahu? Feng Wu Chen tertawa dingin, karena kamu ingin mematahkan kakiku, dan kamulah yang pertama kali memprovokasiku, Jika aku tidak mematahkan kakimu, maka aku akan mengecewakan diriku sendiri. Feng Wu Chen, kamu berani? Yang Suan meraung dengan marah. Bang! Yang paling! Feng Wu Chen tidak ragu sedikitpun saat dia menginjak dengan kejam. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan tulang di salah satu kaki Yang Suan. Ah, rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Yang Suan mengeluarkan jeritan darah yang mengental seperti babi yang disembeli. Para penonton yang terkejut semuanya memucat mendengar teriakan Yang Suan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Feng Wu Chen yang kejam dan tanpa ampun. Feng Wu Chen di masa lalu, bagaimana dia bisa begitu kejam dan tanpa ampun? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Feng Wu Chen, kamu berani mematahkan kakiku, keluarga yang pasti tidak akan memaafkanmu. Yang Suan dengan marah meraung. Feng Wu Chen mengangkat bahunya dan tertawa dingin, kalau begitu biarkan keluarga Yang mendatangiku. Huff! Bocah busuk! Anda berani melukai keturunan keluarga Yang. Anda sedang mendekati kematian. Saat Feng Wu Chen selesai berbicara, suara marah dan bermartabat tiba-tiba terdengar, dan bahkan memancarkan aura Yang kuat dan niat membunuh. Niat membunuh! Kepala keluarga Yang Yang King Yun. Wajah Feng Wu Chen sedikit berubah. Saudara Feng, hati-hati! Ling Xiao Xiao, yang telah menonton dari pinggir lapangan, buru-buru memperingatkan. Kepala keluarga yang ada di sini. Para penonton di jalanan berhamburan panik. Feng Wu Chen pasti sudah mati kali ini. Banyak orang diam-diam menebak-nebak di dalam hati mereka. Bayangan hitam dengan cepat melompat dari salah satu bangunan di kota, dengan cepat mendekati Feng Wu Chen. Itu adalah Yang King Yun, seniman bela diri alam transformasi asal tingkat delapan. Kepala keluarga, bunuh dia. Cepat bunuh dia, Yang Suan meraung dengan marah dan ketakutan. Melihat tulang kaki Yang Suan telah hancur dan kemungkinan besar dia lumpuh, niat membunuh Yang King Yun semakin kuat. Feng Wu Chen buru-buru menghindar ke samping, tidak panik sedikit pun. Dia dengan dingin berkata, kepala keluarga Yang, dia memprovokasi saya terlebih dahulu. Ada banyak orang di sini yang melihatnya. Saya hanya memiliki bakat martial spirit kelas 2. Jika saya bahkan tidak bisa mengalahkan sampah seperti saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Huff! Pertama kamu melumpuhkan lengan Bu Fan, dan sekarang kamu mematahkan kaki Yang Suan. Aku akan membunuhmu sekarang! Yang King Yun berteriak dengan marah, wajahnya seram dan menakutkan. Yang King Yun yang marah tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Feng Wu Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat. Setelah dia selesai berbicara, Yang King Yun dengan ganas menyerang Feng Wu Chen, kecepatannya sangat mengejutkan. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti tidak akan bisa melihat sosok Yang King Yun. Sayangnya, Feng Wu Chen bukanlah orang biasa. Saat Yang King Yun menyerang, Feng Wu Chen telah mengetahui kelemahan Yang King Yun, dan dia juga telah melihat arah serangan Yang King Yun. Bocah busuk ini memang bisa melihat kelemahan lawannya dalam sekejap. Yang King Yun mengerutkan alisnya dan berkata dengan marah di dalam hatinya. Ini terlalu memalukan. Tinju Yang King Yun mendarat, tapi meleset. Sedikit lagi, jika reaksi Feng Wu Chen sedikit lebih lambat, tinju ini akan merenggut nyawa Feng Wu Chen. Kultivasi Yang King Yun jauh melampaui Feng Wu Chen dalam dua bidang. Feng Wu Chen sebenarnya mengelak. Para penonton di jalanan berteriak kaget, mata mereka hampir keluar. Yang King Yun berada di alam transformasi esensi. Orang lemah di alam penyempurnaan tubuh sebenarnya mampu menghindari serangan seorang ahli. Apakah Feng Wu Chen masih manusia? Huff, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Yang King Yun berteriak dengan marah. Setelah tinjunya meleset, dia sekali lagi bergegas ke depan. Keterampilan bela diri kelas menengah tingkat kuning. Telapak gunung yang ganas. Melihat dia mendekati Feng Wu Chen, Yang King Yun mengaktifkan trukinya dan berteriak keras. Telapak tangannya meledak di udara, dan Qi yang kuat menyapu. Ini buruk, sudah terlambat. Wajah Feng Wu Chen berubah drastis. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao mengaktifkan trukinya dan dengan cepat bergegas, berniat membantu Feng Wu Chen memblokir telapak tangan ini. Jangan datang. Feng Wu Chen berteriak dengan cemas. Namun, Ling Xiao Xiao tidak terlalu peduli. Bocah busuk ini sebenarnya berada di alam pemurnian Qi tingkat 6. Hati Yang King Yun bergetar. Bahkan jika Feng Wu Chen memiliki kemampuan untuk melihat kekurangannya secara instan, kekuatan lawannya terlalu kuat. Terlebih lagi, dia telah menggunakan keterampilan bela diri. Feng Wu Chen tidak bisa menolak sama sekali. Yang King Yun, kamu berani menyakiti anakku? Aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan memusnahkan seluruh klan yangmu. Pada saat ini, suara gemuruh yang sangat dahsyat terdengar. Aura yang bahkan lebih kuat dari Yang King Yun menyapu. Feng Zheng Xiong. Wajah Yang King Yun berubah. Patriark Feng ada di sini. Kerumunan kembali berseru. Ayah, Feng Wu Chen sangat gembira. Dia merasa lega sekarang. Keterampilan bela diri kelas menengah tingkat kuning. Telapak angin yang sengit. Feng Zheng Xiong terbang dengan kecepatan tercepatnya dan secara bersamaan menggunakan keterampilan bela diri untuk melakukan serangan balik. Ledakan. Dua energi palem yang kuat bertabrakan, dan dengan ledakan, kios-kios di kedua sisi jalan dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Yang King Yun juga terpaksa mundur beberapa langkah. Feng Zheng Xiong mampu memaksa Yang King Yun mundur dalam satu gerakan. Jelas bahwa kekuatannya jauh di atas Yang King Yun. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Kalau tidak, Ling Xiao Xiao akan mendapat masalah. Chen Er, Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Feng Zheng Xiong bertanya dengan prihatin. Kami baik-baik saja. Untungnya, ayah datang tepat waktu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Melihat Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao baik-baik saja, Feng Zheng Xiong merasa lega. Tak lama setelah itu, dia dengan marah berkata kepada Yang King Yun, Yang King Yun, menyerang seorang junior, mengira kamu bisa melakukannya. Untungnya, Chen Er baik-baik saja. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Feng Wu Chen melumpuhkan dua junior klan Yang. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Yang King Yun berteriak dengan marah. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Feng Zheng Xiong, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan pergi bersama Yang Xuan. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Aku akan menunggu. Feng Zheng Xiong menjawab dengan tegas. Feng Zheng Xiong tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata kepada Feng Wu Chen, Anak baik, kamu benar-benar kejam. Bagus sekali. Lain kali, jika ada kesempatan, aku akan membunuhmu. Feng Zheng Xiong sangat yakin bahwa Feng Wu Chen telah menembus alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Untuk mendapatkan peningkatan seperti itu dalam tiga hari, siapa lagi yang memiliki bakat mengerikan seperti itu. Mendengar perkataan Feng Zheng Xiong, Feng Wu Chen terkejut. Ayah ini bahkan lebih kejam dari dia. Kataku, ada apa denganmu, gadis kecil? Apakah kamu tidak tahu bahayanya? Anda bahkan bergegas. Melihat Ling Xiao Xiao, wajah Feng Wu Chen penuh dengan rasa bersalah. Tapi tindakan Ling Xiao Xiao barusan membuat Feng Wu Chen sangat tersentuh. Dia dan Ling Xiao Xiao baru saling kenal selama beberapa hari. Ling Xiao Xiao sebenarnya berani mengambil risiko seperti itu untuknya. Aku hanya khawatir sesuatu akan terjadi pada saudara Feng. Selama saudara Feng masih hidup, bahkan jika Xiao Xiao meninggal, itu tidak masalah. Ling Xiao Xiao menjawab sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Kamu tidak bisa mati. Aku masih berhutang nyawa padamu. Kamu tidak bisa melakukan ini di masa depan. Nada suara Feng Wu Chen semakin meredah. Mendengar kepedulian Feng Wu Chen terhadapnya, hati Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menganggupkan kepalanya berulang kali. Chen Er, berhati-hatilah saat kamu keluar di masa depan. Klan yang tidak akan membiarkan ini berlalu. Feng Zheng Xiong dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Jangan khawatir, ayah, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka. Feng Wu Chen tertawa dingin. Karena mereka sudah menjadi musuh, Feng Wu Chen tidak akan membiarkan bahaya muncul di sisinya. N, ambil cairan roh dan cepat kembali. Setelah kamu kembali, berkultifasilah dengan benar. Dengan kecepatan kultifasimu saat ini, ayah percaya bahwa kamu akan mampu mengalahkan Yang Tian dalam sebulan. Feng Zheng Xiong tertawa gembira. Dia sekarang dipenuhi dengan keyakinan terhadap Feng Wu Chen.